Selama tidak ada rasa nyeri, jangan takut Kalau kita udah nyeri itu udah gak bisa ditahan kan Nah itu ilah nyeri, gak sampai gak ada nyeri itu seperti apa Nah itu gak bisa juga dipaparkan Memang itu Di dalam ya? Itu semifinal pilih Presiden, Kep Hamka jedera? Jedera semua itu sampai bawa Ransi itu udah putus ACL Pas final yang Kep Hamka diganti itu? Diganti itu udah putus Semifinal itu udah putus lawan Jogja Lawan PSM PSM itu udah putus, kan cederanya lawan Sri Jaya Oh semifinal lawan Jogja yang perantuan lolos promosi itu ketika dia launch Itu udah putus ACLnya Halo sobat seperti, kemarin lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia Di malah lagi tibu pertiwi yang mengalahkan Jebret, mengalahkan DPI Kami mengalahkan Pandit Football Kami juga lebih bagus daripada Just Talk Kami juga lebih bagus daripada situs web PCC Kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia di bawah siapapun pemimpinnya Kami juga lebih bagus daripada Kemenpora Boleh Iya kan? Iya sarah deh Kami juga lebih bagus daripada tulisan-tulisan Aino Rohman, Andres Marbur, Zen RS Kami lebih bagus dari narasi TV Dengan narasi-narasi Najwa Siap Kami lebih bagus daripada semuanya Okirenga Kami lebih bagus dari Okirenga, Viva Gold, dan lain sebagainya Siapa lagi ya? Hmm? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Udah sih Udah? Udah? Ah oke cukup 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 Tidak perlu kita kasih tau lebih lagi ya Tidak Tidak perlu Kami lebih bagus daripada Tidak perlu Hah? Jangan yang aneh-aneh Jangan yang aneh-aneh Oh Jangan menunggu panggilan Menunggu panggilan apa? Panggilan Somasi Ya kan kita bilang lebih bagus Itu fakta Kok fakta di Somasi Memang kita lebih bagus dari WPSSI kok Situs-situs PSSI kita lebih bagus Tapi emas SEA Games Emas SEA Games Kami lebih bagus dari penyelenggaran SEA Games di Kamboja Kamboja tidak layak Menjadi tuan rumah Karena kursinya kursi plastik Kita tidak kursi plastik Cukup Cukup Oke hari ini kursi kita akan datangkan siapa orang yang kita tunggu-tunggu nih Iya Youtuber Youtuber Namanya paling sering disebut pemain-pemain yang datang kesini Paling sering Abang-abangnya nomor satu di sepak bola Indonesia Betul sekali Nomor satu yang buat junior juga Yonki Disuruh simpan duit Oleh orang ini nih Oh iya Tidak usah pake duit Makan Makan itu yang bergizi Jangan star syndrome Makan di rumah saya Makan di rumah saya sih Ini orang ini Pasti Sobat-sobat itu udah tau Pasti udah tau Kita sambung bersama inilah dia Kip Hamka Hamza Youtuber Ketemi youtuber Oh main bola itu berapa Iya kan Ustinya youtuber juga Sampingannya Utamanya bola Sampingannya youtuber Bang Yonki Datang kesini cerita Masa kecil dia waktu di Kediri katanya Abang yang ngelarang Yonki Makan Makan apa? Makan-makan Gajaran Betul 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 Makan aja Yonki di rumah saya katanya Ya karena dia pemain Potensial ya Jadi sayang-sayang Kalau dia Layu sebelum berkembang Yang saya lihat Pertama dia datang Seleksi Saya bilang Wah ini striker Calon pemain masa depan nih Dan memang Pertama datang Dia sarungan Nama di mes Sarungan Jadi belum lengkap Dia cerita Jadi saya tambahin Jadi Dia sarungan di mes Ayah pergi jalan-jalan Ke mall Di sana dulu Cuma ada satu Mall Apa kalau gak salah Ratu apa gitu Saya ajas itu main Ratu Tisa? Bukan Kita main temson Makan di mall Jadi kadang juga Makan di rumah Itu Iya Potensial nih pemain dulu Dari awal kemunculannya Waktu Keb di Persik Kediri Yong Kim masih muda sekali ya? Masih muda Itu pemain Baru umur 17 Kalau gak salah Iya baru masuk seleksi Seleksi Persik Persik Iya Keb tapi Kalau kita ceritakan di awal Sampai sekarang Keb menjadi pemain yang paling sering Dibicarakan junior-junior Iya Boas juga Datang kesini menceritakan Wah Hamka Hamza yang teror Malaysia Itu waktu itu Hamka Hamza yang teror Malaysia Saya bilang Kalau tidak ada Ini nanti kalian tunggu di Bukit Jalil Dua orang ini kalau ada Kalian siap-siap Di sana Itu bener Makan kamu itu Ya karena di Pertanian pertama kan Bos gak main Kalau gak salah Akhirnya kita ke Bukit Jalil itu Full team Kita kan kalah disini 2-1 Iya Kita full team Main disana Dan Saya yakin bahwa ketika Timnas kita full team Dengan adanya Boas Karis di belakang Kita pasti bisa membalikkan keadaan Akhirnya 4-1 skor itu Dan situ masih ada foto yang Abadi menurut saya Yang saya simpan Foto saya sendiri Dengan Dengan topi yang Seperti apa tuh Yang pakai cerami kan Sini ada tulisan anak bangsa Saya bawa bendera Nah saya keliling disitu tuh Pas kita menang Disitulah emosi sporter Malaysia Dikira saya provokasi Emang betul Gak usah pakai kata dikira Kalau memang betul Karena saya sangat yakin Zaman di tahun 2004 itu Tidak seperti 2010 Sporter kita 2004 itu Kalau saya gak salah Itu separuh-separuh Merah putih sama Malaysia Jadi kan kalau ribut ya Perang lah Separa-separuh itu Jadi kita masih bisa Ya provokasi Hamka-hamka Tapi itu di kamar Abang ngapain iseng banget Ke pemain Malaysia Ngomong Awas bentar ada buas nih pemain Iya karena untuk menjatuhkan mental mungkin ya Pemain lawan Mereka lagi ngapain emang di hotel Ya mungkin lagi jalan-jalan depan kita Karena udah merasa Ini ya Pak Udah merasa bahwa Kita udah menang di lag pertama nih Lawan kalian kan Kata mungkin dalam hati pemain Malaysia Cuma saya bilang Hati-hati Ini kita full team Bisa ke bante kalian Itu squad terbaik sih Nah cuma akhirnya Buas disitu di final Kalau gak salah Cedera Patah itu Lag pertama lawan Singapura itu Nah disitu kita Kehilangan sosok Striker pembunuh Tapi kalau kita bicara Jauh sebelum itu Dari awal karir sepak bola Cat Awalnya Lahir dimana sih? Makassar Lahir di kota Di kota Makassar ya Lahir di kota Makassar Semua kehidupan sepak bola Dimulai dari Makassar? Dimulai dari Makassar? Karabosi itulah Oh Karabosi Iya iya Itu di umur berapa? Mulai Main bola masuk SSB Di umur 11 tahun 11 tahun? 11 tahun? SSB ya? SSB Bangoputra Bangoputra? Bangoputra Di Makassar itu? Makassar itu Bangoputra itu Ansar Abdullah Isnan Ali Sunar Suleiman Apa semua disitu Oh Sunar Suleiman itu disitu juga? Oh Posisinya apa? Dulu Striker ini pasti Awalnya wing Jadi waktu muda tuh awalnya Suka lari Kita kan anak-anak kecil Suka lari ya Akhirnya wing Wing dipindahlah Posisi ke gelandang Oh napas pas-pasan Ada pelatih kok gak cocok Pegang bola bisa Tapi berorak gak bisa Habis itu kan Habis itu kemana? Libero Nah pindahlah ke Libero kan Ada satu Libero memang Kualitas Libero Namanya Rifai Arsat Itu latihan saya Akhirnya digeser lagi lah Ke stopper itu Karena di wing itu Berapa tahun saya menjalani Posisi di wing Jadi saya tau Cara menyerang Makanya orang pikir Saya mantan Apa bisa jadi striker Bukan karena Dulu saya di wing Jadi bisa ngelewatin orang Bisa cetak gol Itu Itu naluri menyerang Justru dari situ ya? Dari situ itu Karena udah dari kecil kan Sudah ada 3 tahun di wing Jadi tau Berarti sebenernya Abang juga bisa main Di sayap dong Back kiri kanan dong Kalo wing back Back kiri back kanan Gelandang itu kan Aik turun Itu butuh napas Paru-paru Besar Kalo saya kan gak bisa Bisa naik gak bisa turun Makanya Di wing kan gak perlu turun Jaman dulu Wing yang depan Wing depan Kanan atau kiri? Kanan kiri Karena kaki saya kan kanan kiri Naik Ferrari ya Ferrari turun Nah makanya di stopper kan Pas nyerang aja Naik pelan Gitu Kalo disuruh wing Memang bisa pegang bola Cuma pas hilang bola Bisa nguber Udah 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 tinggi Makanya orang banyak bilang Curi umur kan Padahal Zaman dulu Sering banyak orang curi umur Nah cuman Kelebihan saya Ada kakak Kelas saya Ketua OSIS Pemain bola juga Jadi saya patokannya Kakak kelas saya kok Dia keren 8-3 Masa kakak selas saya Saya seumuran sama dia Jadi ada Pak Rul Pak Rul Itu kakak kelas saya Dia pemain Persibah juga Pemain liga juga Di Makassar sebelah sana Udah umur berapa tuh? Itu saya Dua tahun Pindah ke Surabaya Ikut orang tua Ikut orang tua Masuk lagi ke Sakti Iswala siapa pulang Sasana Bakti Ada Mat Halil Tempatnya Ivan Dimas juga Itu liga Liga internal? Maksudnya tergabung Di internal Persebaya? Persebaya dulu Tapi SSB nya saya disana Bapak pulang lagi ke Makassar Disitulah saya Bango Putra lagi Sampai masuk H. Ornas Dulu kan H. Ornas Terus Usia 16 PSM Junior 2 kali Masih banyak lagi ya Turnamen-turnamen Usia dini ya Usia dini Lebih banyak Tahun-tahun itu Daripada tahun-tahun itu sekarang Sekarang bukan lebih banyak Tidak ada Ada Bukan saya lah ya Tidak ada Hanya ngandalin EPA aja mungkin Sekarang ngandalin Federasi Rubaturan U23 Main setengah babak Biar pemain muda Ada gitu Padahal itu Tidak perlu dibilang Setengah babak Kalau memang dia bagus Ya pasti dipasang terus Iya Gak usah pake aturan Gak usah Bikin kayak liga Iya Tolong ya Pak Erick Anda takut-takut Pak Erick ketunggu Langsung juara Wih ngeri Iya dong Ini saya tidak suka nih Saya tidak suka narasi begini nih Bukan Yang maksudnya Saya sudah tahu Akan ada narasi begini Fakta kan gitu Fakta itu Fakta itu Kita bersyukur Bersyukur Dibantu dengan pelatih Rasabi Pemain-pemain Pokoknya Terbangun lah sudah Sepa bola kita Akhirnya menjadilah prestasi ini Terbangun itu Kalau udah 3 tahun 4 tahun Terbangun udah 6 bulan Terus karena Ketua yang berubah Wah Wah Magic hand Magic hand Magic hand Iya Eh Suharto Apa Iya maksudnya 32 tahun reformasi Saya sudah prediksi kan Nanti AFF kita lihat lagi Prediksinya benar Tidak juara lagi Juara kita Amin Juara gak? Suara Jatat-jatat Itu tahun berapa nanti AFF Ini Desember ini kan Oh AFF Dekat Piala Asia Setelah Piala Asia Piala Asia Karena kan Berubah semua pas covid itu kan AFF dulu Kalau tidak salah Enggak dong Piala Asia habis ini kan Ada tuh Piala Asia Piala Asia ini Januari Oh tahun 2 Oh tahun 2 Iya AFF dulu Baru Piala Asia Jadi pemanasan sebelum Piala Asia Tahun depan berarti ya Iya Oh Ya berubah gara-gara covid Sebenarnya Piala Asia 2023 Iya Iya Juara kita AFF Dapat peringkat 3 terbaik Iya Betul lolos Ke 16 besar kan Bisa kan Bisa aja Nah kita kembali ke Makassar Berpindah dari Makassar Surabaya Kembali lagi ke Makassar Sudah mulai ikut Turnamen-turnamen Sudah Apa namanya Usia dini Usia dini Keliling Indonesia Turnamen apa yang paling Paling berkesan Yang membuat Nama Hamka Hamza Itu melejit langsung Itu Untuk Di usia dini Usia dini Nasional Itu ya PSM Junior PSM Junior itu Juara Itu sampai Semifinal Semifinal kita Itu buat sejarah Baru itu sampai Semifinal Karena Yang langganan Semifinal Itu kan Persijatim Persijab Persebaya PCS Jadi kita ini Dianggap sebelum ada Dulu PSM Kalau itu Usia dini Kayaknya kita bisa Temu sampai Semifinal Apa kalau sama Timnya siap waktu itu Itu Kita Persijatim Persijatim Paling kuat dulu Junior itu Persijat Jeparah Jeparah Itu ngeri itu Itu karena Dari Oh Salatiga Banyak ke Ragunan mereka Iya Persijatim dari Dari Salatiganya Terus larinya ke Ragunan Masuk pasti Di Club Ragunan Dulu kan orang Kejar-kejaran Masuk di Club Ragunan SIS juga SIS juga Sebagian Salatiga Salatiga Nah itu orang Kita dulu itu Pengen masuk Gimana caranya Masuk di Club Ragunan Karena Ragunan Pasti masuk Tim Nasional Iya Sekarang udah Ah malas Sekarang bisa masuk Ragunan Sebelahnya lagi kan Bahaya Iya kan kan Di Club Ada juga Ngubun binatang Jangan sampai Salah masuk Sisi Abang di PSM Udah punya mimpi Buat ke Tim Nasional Saya selalu Nah itu saya gak tau Apakah Ada cerita yang Kalau kita Berpikir Berangan-angan Nah mungkin Bisa kesampaian Apalah Pepata apa Ucapan menjadi doa Tapi di dalam pikiran Saya bilang Saya kapan saya bisa Injak lapangan Matu Angin nih Bukan sebagai anak gawang Tapi sebagai pemain Tercapai Berarti PSM tujuannya Tercapai Setelah itu Sebelum Sebelum PSM tu Saya Pernah di Surabaya Jadi kapan saya Bisa injak tambah sari Akhirnya kesampaian Main di Persebaya Jadi saya punya Punya angan-angan Jauh dulu Akhirnya kesampaian Itu Nah itu gak tau apa namanya itu Dia jauh apa Gantung lah cita-citamu Setinggi langit Kalaupun kau jatuh Kau akan jatuh Di antara bintang-bintang Itu Siapa? Kata-kata siapa? Bambang-bambang Astagfirullah Soekarno Soekarno itu Jadi Di Jawa Agan-angan dulu Sampai masuk Kapan injak GBK Gak lagi masuk timnas Bisa main di GBK Abang debut liga tuh Di PSM berarti? PSM Itu 2000 berapa? 2002 2002 2001-2002 Setelah juara ya? Setelah juara Itu masuk Usia berapa abang? Itu saya 16 berapa hari tuh 16 tahun? 16 berapa hari Ia salah satu Salah satu debut yang Paling muda kan Samso udah masuk PSM senior dulu? Sama tuh Barang itu? Barang Siapa aja Yang muda itu saya Samsul, Sukman, Adi Berempat aja Oh berarti persahabatan Nama Samsul Dari 16 tahun? Dari junior Dari junior sama Samsul Udah bareng-bareng? Itu dua-dua orang itu Mimpinya masuk timnas tuh? Mimpinya masuk timnas semua Sampai terus masuk timnas Bareng terus Sama Sama Bang Samsul Ininya sama? SSB-nya? Nggak Dia MFS Punyanya Bu Disa Ali Dia terorganisir Memang itu SSB-nya Kalau kita kan Lapangan debu main Kan Karena musuhnya ada Tiga lapangan Yang satu MFS Sudah diimbulakusin Kita masih berdebu Sari kosong Masa nyaman Dua pemain muda ini Empat pemain muda Bersama Yang lain berarti Akhirnya masuk tim Tim PSM senior Tim PSM senior Debut abang Debut pertama kali Dan itu debut pertama kali Lapan besar langsung Ketemu Semen Padang Yang saya jaga Eli Eboy Keram dulu Dua petis Eli Eboy udah disuruh masuk Gantikan siapa itu hari Masuk Bukan sebagai stopper Sebagai pek kiri Main tiga pek Saya bilang Ya iyan aja lah Debut ini kan Menit baru masuk Keram petis yang kiri Pijit lah Panas siapa Tujuh menit kemudian yang kanan Kenapa Eli Eboy yang dijaga Kayak mental kita Masih mental anak muda Asol lari aja Itu Debut awal itu Itu berarti kan Sangat muda waktu itu Di dalam tim Kontrak waktu itu berapa? 500 ribu Dan itu pun paling terakhir Satu tahun saja? Betul 500 ribu dah Gajinya 500 Eh kontrak 5 juta Apa eh Gajinya 500 apa? Iya pokoknya Kontrak 5 juta Tapi gajinya 500 ribu Itu pun paling terakhir Dipanggil Dan itu subuh-subuh Kontrak 5 juta Berarti per bulan Per bulan 500 ribu Satu musim kan Sebiasanya 10 bulan Jadi Ada senior satu Dia gak mau Karena kekecilan Cuma saya bilang Sama Samsung Kalau kita gak ambil Masa 3 tahun Kita di junior lagi Ini kesempatan Saya ambil lah Tapi kontraknya 1 tahun Untuk jangka waktu 1 tahun Untuk jangka waktu 1 tahun Oke Nah terus Di PSM ini kan Banyak pemen-pemen senior Itu Itu masih ada Roni Ririn Masih ada Yosep Leono Masih ada Vicky Lasut Masih ada Jad Donald Ortisan udah ada? Ortisan Bekiri Terus ada Coli Misrun Bento Bang Roki Kita kerucu-kerucu Makanya kontraknya Tunggu selesai senior Senior semua Baru kita yang junior Udah tengah-tengah malam 50 juta nih kan Iya 5 juta nih kan 500 ribu Eh 500 ribu Gaji 500 Kontrak 500 Semusim Kontrak 500 Semusim 500 ribu 1 juta Tapi kan Ya itu Jalannya Makanya saya bilang Sampson Daripada Kita gak ambil Kembali lagi Ke PSM junior Siapa tau main Bagus Musim depan Kontrak Langsung Melanjutkan Akhirnya Alhamdulillah Langsung masuk Persebaya Bang Tapi kan Banyak pemain senior Dan Abang ini kan terkenal Orang yang Leadershipnya Tinggi ya Pemimpin di lapangan Atau di Ruang ganti Di luarnya juga Di masa junior itu Bagaimana Beradaptasi dengan Jiwa kita yang punya Leadership Tapi di depan kita Banyak sekali Pemain-pemain senior Jadi Saya bukan Belum-belum Belum muncul itu Itu muncul Pas saya belajar Ke senior-senior mereka Senior-senior saya Yang ada di PSM itu Bayangkan ada Roni Riri Ada Yosef Leona Alibaba ada Bang Almarhum Udah Gak Udah gak Yus Rifar masih ada Yus Rifar Jafar Ansar Abdullah masih ada Jadi saya belajar Makanya saya bawa Ambil positif-positifnya Semua itu Dari situ Dari situ saya belajar Leadership Karena ya Mulai dari depan Sampai belakang Legend semua Itu kita aja Kalau mau main tuh Ngintip dulu Di jendela Kamar kan Singgah gak nih Kidman nih Taruh pakaian Pakaian lagi Taruh gitu Jadi intip-intipan Oh gak ada Berarti gak pakaian Saya main Awal main Itu lapan besar Langsung dipasang Sama Pak Sam Eh Pak Gafaramsa Almarhum Gafaramsa Sama Pak Sam Kalau gak salah Itu panjang penyisihan Wilayah itu Itu gak pernah pakaian Justru Samsul aja Yang masih main terus Samsul yang mudah main inti Saya masih Masih belum pernah pakaian Lapan besar baru abang main Baru langsung Dikasih main Bayangan Masih mudah Tiba-tiba Partai penting kan Lapan besar Lapan besar Baru kau bawa Oh dan dulu emang abang Pengen pake dua tiga Dua tiga Karena ngidolakan dia Ngeliat cara main dia Waktu saya jadi anak gawang Dua tiga tuh Rony Ririn Oh abang tuh Ngidolakan Rony Ririn Nah itulah Baru saya minta Saya kira dua Maret Gitu Nah itu saya Karena waktu Rony Ririn main tuh Ya kita bisa liat Striker-striker Asing Mati kutu sama dia Disitu Waktu saya anak gawang Bagus nih Cara main Yang keras apa Sama suka bermainan Yang keras gitu Ya Tapi bukan menjurus kasar Kasar dikit-dikit Kalau di luar Kalau di luar Saya masih inget Hape dulu Liga Jaro Lawan apa ya Saya lupa Ada yang corner Tapi tangan jalan Saya masih inget Kalau kita Nggak bisa bergaul Sama dia Nggak diajak ke mall Nggak diajak kemana kan Sama senior Di kamar aja Terpaksa kita Mau apa senior Ini kopi disini dulu Oh siap Saya di bawah Berangkat Beluncur 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 Masih ada di Makassar Bang Kurus Saya agak lupa Strikernya pokoknya Bang Roki Bang Roki masuk putaran kedua Mirobaldo Mirobaldo Cuali Misrun Bang Kurus Bang Kurus sama di Persija Saya sih Yang saya ingat Bang Kurus udah keluar Kayaknya PSPS Kalau nggak salah Dari Makassar Abang ke Persebaya Persebaya Itu siapa yang tawari Ke Persebaya Abang dipanggil timnasnya kapan Itu junior dulu Kita Brunei dulu juara Waktu di PSM PSM Kok bisa dipanggil Jadi Kayak model Kutsi Indra sekarang Siapa yang pemain muda Kirim Nanti diseleksi disini Diseleksi disini Nah Bambang zaman itu Bambang Nurdiansa Nanya ke klub masing-masing Siapa ada pemain mudanya Kirim PSM kirim siapa Saya Samsul Sukman Tapi Sukman nggak lolos Saya sama Samsul aja terus Barang-barang Barang terus itu Seleksi sampe masukkan 23 pemain 23 pemain itu Ke senior pun Samsul Dulu itu susah masuk senior Masuk senior itu susah Junior ini maksudnya Kadang tuh yang seleksi cuma Ini-ini aja Saya Samsul Samsidar Sakti Mayadi Nanti yang nggak kepilih 2 Yang kepilih 3 Nanti ini gantian Ini aja terus Ini Karena memang persaingan sangat cetak dulu Junior jarak susah untuk Apa Cepat Cepat naik Karena ditekan terus Pertama kali masuk senior Senior itu 2004 2004 itu lah Yang AFF itu AFF Sebenarnya 2002 Tiger itu 2002 Tiger Yang lawan Thailand Kalah di penalti Kalah di penalti Bareng Samsul Habis Brunei itu kan Iya Itu Oh itu abang masuk ya Itu masuk Berarti cepat juga ya Iya Lapan besar di 2002 Debut kan Debut Abis itu Juara Hassana Bolkia itu Hassana Bolkia Abis itu Yang masuk ke tim Mainnya itu Cuma Samsul Sama Samsidar Itu yang didaftarkan Iya Tapi udah masuk timnas junior Timnas junior Abis itu Belum berjenjang soalnya kan Gak langsung kita dari ini Langsung senior Tapi itu waktu ke Persebaya PSM lepas Atau memang Belum Belum ada Belum ada omongan Jadi Jadi langsung Indonesia Indonesia Ya kan Hampir semua Tenang bang Hampir semua pemain Kita tanya Pindah Tidak Itu mereka kirim tiket Saya pulang game Dia ambil kopar Jadi 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 kalau dulu Pikirnya Nggak Nggak pikir apa Jadi kita Siapa duluan Dulu-duluan kan Yang zaman itu Karena Pas Habis uji coba Disuruh Ditanya kontrama Habis ya Sudah habis Ya sudah datang ke hotel Datang ke hotel Terima Nah di depan hotel itu Ada pengurus PSM kalau itu hari Kalau nggak salah Ngapain gue sini Nah Bapak ngapain disini Jadi kalau Kalau nggak salah Dulu itu Setiap mau ambil Pemain nasional Mereka pasti Nginep satu hotel Bos-bos ini Pemilik klub ini Pasti satu hotel Karena Nggak mau jauh-jauh Dari Incaran Pemain dia Yang ada di Tidak nasional Jadi Jadi kadang Kita tanda tangan Di A Tentu mantan klub saya Ada di sebelah sini Ngapain gue situ Itu kan Timnya Si A Ya Gimana pak Jadi itu sering kejadian Tapi akhirnya ketahuan nih Sama Orang PSM ini Ya Ketahuan Karena apa saya bilang Pak Kesempatan saya main Kurang Karena disitu ada Karis Yulianto Ya Musim berikutnya kan Karis Yulianto Jekomboi Oh iya Jekomboi Terus Asing siapa lagi Saya nggak tau Masih Yosep Atau siapa itu Jadi Saya harus berkembang nih pak Walaupun divisi Satu Persebaya Saya ambil Persebaya Itu turun divisi Padahal ya Akhirnya bawa naik Ke divisi utama Itu Bang Hamka yang sama Antonik Dejan Antonik Dejan Mursi Tevendi Mas Bejo Bejo belum Oh Kairi Lanwar Tace Oh itu Nova Arianto Nova Arianto Nova Arianto Itu juga bagus-bagus Bagus-bagus itu Bagus-bagus belakangnya Bang Hamka langsung bersaing Langsung inti Langsung inti Kenapa percaya bahwa di Persebaya bisa dapat Terbang yang lebih banyak Ya karena dia yang mau sama saya Oh iya ya Terus akhirnya di Persebaya inti Main banyak tuh di satu musim Sampai selesai Main terus Main terus Nomor 23 Nomor 23 sudah Sudah hijit sama Bang Rony Ririn Itu bisa ke PON gimana? Itu PON Jawa Timur Karena saya main di Kediri Dulu kan masih bisa Apa? Pemilikan bisa main di PON? PON Bisa Itu Abang PON 2004 2004 Barang Boas itulah Yang final ini Final makan padang gitu Iya final amat sih Makan padang di pagi sore Sama-sama? Semua Pemilikan emang sih Rumah makan padang Panitia sama ngasih Sudah ada di lapangan Pagi-pagi ya Kita di pagi sore situ Makan betul-betul berada Tidak ada yang mau bertanding Bisa begitu ya Karena kesalahan Panitia Ada stadion Jakabaring Kenapa gak dipakai final disitu Itu kan buat penutupan itunya Apa PONnya kan? PONnya harusnya kan di stadion utama Iya Karena memadai Kenapa kita ditaruh di stadion yang Memang lampunya gak ada Lapangan bagus Lampunya gak ada Akhirnya sampai Satu-satu itu skoro gak salah Mau perpanjangan Udah Gak bisa kelihatan memang Itu bos cerita Bola cornernya Jawa Timur Ke Cap Hamka Cap Hamka katanya Ngenain ke tangannya Rekad Besalampe sih Sengaja Sedangkan golnya Boas Itu yang lebih ngeri Korinus Korinus kontrol Saya baru mau press Korinus Dicuri sama Boas Bayangkan Bola Korinus Dicuri sama Boas Di visible Di dribble Di ambil posisi kiri begini Baru dia Pisang Wah ada saya bilang Mati kita Satu kosong duluan tuh Kalah Jadi golnya itu bukan gol umpan Pol atas nih Korinus Kontrol Dada Dicuri sama Boas Jadi kan kita belum malah Mula aja udah Dibawa Boas Baru Boas sambil Stunj Baru dia pressing Pake kiri Dia pisang Pake kiri Tapi berakhir di rumah makan Rumah makan Juara bersama Kalau lahir kembali Di negeri ini Di Indonesia Lucu Sumpah Tidak ada Kepikiran Mas Paun itu berakhir Mas Paun itu berakhir Mas Paun bisa nyara bersama ya Juara bersama Dan penentu aja di rumah makan Padang Ya Allah Itu yang juara itu bukan Jawa Timur Papua Sumatera Marah Yang dibelikan Astagfirullah Oh bang Apa kan aku pilih Paun Jatim itu dari Kediri Persik Kediri Oh Tapi dari Persebaya Udah ada yang ngeliat-liat mungkin ya Jadi dari Persebaya itu Mereka seleksi sudah Perseleksi Tapi yang pemain Liga Nggak perlu diseleksi Nah Paun kan yang 2004 Pas akhir musim Saya pindah ke Persik Kediri Akhir musimnya Akhir musimnya Akhir musim 2003 2003 Akhirnya 2004 Langsung Paun itu Padahal bawa promosi Bawa promosi Itu Pindah kan udah nyaman Di Persebaya Dapat kepercayaan Dan lain sebagainya Kenapa pilih pindah Persik Ya itu saya Saya itu bukan Bukan apa ya Ya saya selalu mengikuti Garis tangan Saya hati saya mau seti Tapi Ya Kalau Tuhan bilang Kau kesini Pasti kesitu Itu sih Itu sih saya Makanya Saya juga bingung Kenapa saya Apa ya Bisa seperti ini Itu Walaupun hati saya Mau tetap disini Tapi Tapi kalau Tuhan bilang Pindah-pindah Karena ya Tidak bisa hati saya Dicederai lah Walaupun dalam perjalanan Kan ada Naik turunnya kan Kejadian apa Yang dalam klub kita Mungkin orang-orang Tidak tahu Tapi kita merasa Wah ini kok begini Tapi sama Persibaya pamit 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 Jackson Jackson lah pelatihnya terakhir Dah nanti sekarang ini Mentor Oh Akhirnya pindah ke Persi Kediri Persi Kediri Suswanto tuh yang ngajak Jiwa Jiwa Poimpinnya ini muncul di mana Jiwa Di Persi Karena di Persi Baya Udah deh Karena udah jenggut-jenggut Tijan Antonek Udah berani nih Pemir-pemir asing Jadi Jiwa-jiwa Apa ya Menayomi ini Dari 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 Sebenarnya dari Pergaulan sih Dari junior Apa Karena saya suka kumpulin Ayo ngumpul gini Karena saya bisa semua bahas Bukan semua bahasa Bisa bahasa Jawa Bisa bahasa Papua Bisa bahasa Sumatra Jadi Kalau ada teman-teman yang grupnya Hanya ini-ini aja Saya Tidak bisa begitu Saya pakai bahasa dia Untuk gabung ke Geng Nah itu sejak Sejak dimana itu Itu dari Timnas sih Karena Timnasnya Semua Golongan ada masuk kan Timnas Junior Nah disitulah Saya kumpulin semua ini Eh Kalau Jawa Jangan Jawa-Jawa sendiri aja lah Timur-timur Jangan-jangan sendiri Kumpul sini nih Jadi satu Kita ngelawa cerita-cerita Kumpul Dulu kaptennya siapa bang Timnas Junior Junior tuh Samsung Oh Samsung 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 Tapi yang Dia gak bisa bicara Kamu kapten aja Udah Jadi ini Memantu teman ya Memantu teman Jadi Saya kasih kumpul Nah dari situ tuh Mungkin muncul Apa Jiwa leader itu Bisa ngumpulin Berbeda-beda daerah kan Jadi jadi satu Hakimnya ngelawa Cerita apa aja poy Bahasa-bahasa Kayak apa Kayak Jalan sama-sama keluar Dan terjadi Akhirnya menjadi juara itu Brunei Pasana Polka itu ya Pasana Polka itu Nah itu Jadi Pegangan saya bahwa Oh Bukan hanya soal skill Soal Stamina Soal mental Kebersamaan juga Yang bisa menentukan kita Berhasil atau Akhirnya di Persebahnya Sudah terapin sedikit-sedikit Sudah ada Ada senior-senior Tapi senior mendukung Ngebawa Yang junior-junior Gak apa-apa kah Kau Rangkul mereka semua Agar jadi satu Jadi abang Cuma Rangkul yang junior-junior Rangkul junior Nanti kumpah gabungkan Sama senior-senior Sudah ada Lidernya nih Pace Mursin Abang geng junior Jadi-jadi satu Abang siapa aja Taufik Taufik belum Jadi saya Persebah itu Taufik 2004 Rahmat Afandi Eric Setiawan May Rahman Yang dari junior Brunei itu Basuki Oh Basuki Stryker itu Irfan Junaidi Itu itu dari Dari junior saya Itu abang tuh Yang Rangkul semua Rangkul semua Sama asing-asing Antonik Deja Antonik Deja Leonardo Ya kalau ngajak-ngajak Dugam saya Dia aja Buat ngejaga mereka Saya tukang pukul Dilihat tinggi Barang bagus Masih kurus dulu Binum-binum Terus akhirnya Ke Persi Kediri Di Persi Kediri itu Di Persi Kediri itu Udah nama Legit sekali Di Persi Kediri itu Makin membuktikan Maksudnya Oh senior Udah menjadi senior Di usia yang muda Ya itu di Persi Karena Ya itu saya bilang tadi Saya sudah Bermain bersama Beberapa legend Ditambah legend Jawa Timur Disitu ada Mursi Ada Pace Masuk lagi Persi Ada lagi Lebih legend lagi Maksudnya Ada Kuncoro Ada Arianto Ada Si Suantoro Yang Emang Tukang Jagal ya Suswanto Waktu di Saya di Persebaya Karena kan sama-sama Grunei kan Kita butuh Pemen belakang nih Apalagi Persi Habis juara kan Ternyata saya pindah Persi Persebaya aja Juara Itu sama Kejadian dengan PSM ya PSM kan Iya Jadi habis juara PSM baru masuk PSM Persebura Setelah juara ya Baru masuk Persebura ya Persebura juara dulu 2008 Terakhir Eh 2008 Persi Persebura Baru saya masuk 2010 Juara Sama Kejadian itu juara ya Juara Oh iya Juara di Persi Kediri itu Waktu itu Pindah Kediri itu Persija Langsung Persija Persija Nah Wah Itu di Dulu ada galeri Sepakpura Nasional kan Buset Ham kam jah Pake Porsche warna kuning Ini mobil mewah Ini kataku Eh mobil mewah Nggak punya rumah Ini Dulu ada ini Kan biasa misalnya kan ada rubrik kayak Hiburan gitu kan Entertainment gitu Pemain-pemain bintang dengan mobilnya Wih itu nomor satu Bang aku sangat inget tuh Boca Vansa Aku sangat inget tuh Honda Honda S2000 Honda S2000 Itu yang atasnya bisa dibuka Keliling Jakarta Oh gila Katanya ham kam jahat Udah kayak Sultan kita itu Aribar kalau dipikir-pikir Astaga Bikin mali Itu Raffi Ahmad Kalau lihat video itu Cium tangan bang Sebelum Raffi Ahmad Sport Kalau tahan Jadi Tentu Itu yang punya mobil Dan punya rumah Caranya bang Di Persija bang Akhirnya ketemu Haris Yulianto Itu aja Waduh itu Itu gak ada pikiran Jadi zaman Di bawah 2007 Ya siapa sih gak mau main Persija Salah satu klub Yang Hampir semua pemain ingin masuk situ Karena masuk Persija otomatis Pemain nasional dia Klopelit ya Klopelit gitu Karena berita semua kan Jakarta Jadi ada tawaran gak pikir panjang Langsung Saya terima Itu pas TC Timnas Baru dia dateng Itu saya masih inget tuh Di Persija waktu itu Dua sama Haris ya Awalnya cadangan juga Karena saya pikir kan Gak bisa geser senior Di Timnas aja kita Cadangan dia Kak Haris Haris Belum lagi asing Bawaan pelatih Dari negaranya kan Yuri Moldova Cuman dengan Wah kegigihan saya Sudah Melalang buana Menghadapi senior-senior ini kan Eh pula Lampak menasinya Gara-gara cedera Kata Senior-senior Kok apa kasih apa dia Kenapa cedera Cedera terus Cedera terus Ya bukan saya Akhirnya saya main Dua situ bersama Dua Dua senior Sampai ke Timnas terus Dulu kan masih enak Masih 352 352 3 di belakang Dan kalau 33 Indonesia semua itu kayak Lima Lima-limanya Indonesia Bang Ismet Ortisa Disitu tuh Aku inget tuh Kalau ada keributan Hancock maju paling depan Dari Persija tuh Udah pende Ketinggalan udah jadi striker Yang tadi sih Makanya saya masih inget Yang pukul Ini rusuk itu Itu kan si Saya masih inget Itu mulai sering-sering Maju tuh Bang Kalau ketinggalan 01 Ya itu Abang tuh Rambut Rambut sih Mulet Mulet Ya jadi Karena ya saya lihat Dengan Di keyback kirinya Ada Kaka Orti Di kanannya ada Bang Ismet Terus Zaman Kalau pakai 3 Itu kan Biar kita naik 1 Masih ada 4 Di belakang Dan disitu memang Saya sudah sehati Amang Ismet Amang Kakak Orti Jadi setiap Saya naik Dia udah pasti tau Bolanya dikasih Kam-kam Pasti kasih striker Gol Jadi itu pede saya Naik turun Naik turun Cuman kesini-sini kok Nampas mulai pas-pasan ya Ada tahan-tahan deh Ada pernah di Persija juga Persija ketinggalan Terus kemudian Epoch itu cadangan Kalau gak salah Sempat cadangan Terus abis itu dimasukin Tapi komentator minggu Gak lari ke belakang Malah jadi striker Striker tambahan Terus ini Ambil set piece Kan ada Ismet Sovian ya Cuman di beberapa titik Kalau ada di tengah-tengah Niham kan yang ambil Dulu masih ini otot Masih utuh kan Coy Masih utuh otot Belum putus-putus Tenangan jarak jauh Itu di sini Wami tuh Kosin tembus Itu setelah Ini apa Anyun Setelah Sarung tangan kosin Sudah dicolong Kita disini temukan Sarung tangan kosin bang Dimana Di podcast ini Kurang terbaik apa Jadi kosin itu pernah Apa peletnya Dia punya jimat lah Jimat itu sarung tangan ini Dia selalu bawa gitu Dia satu kali di mesh Sarung tangannya hilang Jadi berita nasional Habis itu kosin kebobolan-kebobolan Disini kita baru tau Ternyata Anyun Cadill Yang maling Stand up comedian juga Yang maling itu marah Anyun datang kesini Jadi bintang tangan Baru bilang Itu Anyun bang Sama temen Anyun Makanya kebobolan ya Habis itu Habis itu Mereka dua nyesel Kan mereka mendukung persim Kobi sesarung tangan kosin Sesarung tangan kosin Di Persija Akhirnya abang ketemu lagi tuh Duel ketika pon Palembang Final melawan buas lagi Buas lagi tuh Itu tinggal Tinggal 6 menit Kalau gak salah Itu kita juara Di Persija Itu menit 8-4 Dia dapet cornel Akhirnya Dapet cornel Bola jatuh Coriunius itu heading Baru perpanjangan waktu Kalah kita 3-2 3-2 2005 tuh 2005 Posisi malam itu Abang yakin bakal juara nih Persija Iya Bukan yakin ya Karena kita lihat juga Apa ya Persipura di wilayah sana kan Superior kan Kita juga di wilayah barat Superior juga Karena Gak pernah ketemu dulu Ketemunya pasti final aja Karena kan Timur-timur barat Cuma hanya lihat di TV Ya kan Namanya buas lagi naik Itu hari kan Cuma Saya juga yakin Dengan materi pemain kita Roger Botong Persija kan Nasional semua Nah disana Pemain Apa Alami semua juga Ada siapa Ortisa Mati kutu sama Warobay Itu hari final Kakak Kok kenapa Kok disirap saja Ini anak kencali ini Teknik skill bagus Wah Kok menyerang Tidak Hajar terus Pas katanya Warobay itu Permainan terbaiknya Pas final itu Sebelumnya itu Biasa-biasa katanya Malam itu dia Malam itu menggila Memang Best player 2005 Tidak cerita Malam itu Bang Hamka Pokoknya Dia kan ngelawan Ibaratnya ngelawan Kampung Halaman Jadi Kalau kita semua itu Tidak ada bilang Kita ada adik Ada apa Tidak Pokoknya di dalam lapangan itu Maksimal Nah cuman motivasi Kadang adik Ke kakak itu kan Lebih Pengen ngalih kakaknya Itu Apalagi Ditambah dengan Didukuk Pemain-pemain Talenta Papua Dulu kan Talenta Papua semua Cuma Marwal Iskandar aja Yang saya rasa Dari luar Dari luar Papua Yang dibawa Coach RD waktu itu kan Yang lainnya Papua semua Sama asing Sama putra-putra asing Papua Leng lolo Leng lolo Arikma Benga Itu seru bang Itu seru itu Itu final Terbaik sih Terbaik Itu jarang ada pelanggaran Jarang bola keluar Betul-betul main bola Final yang dalam lapangan Bolanya Kejar-kejaran skor juga Kecolowendi 84 itu Dukung siapa? Bersepura Saya gugup Sudah jelas itu Masa ditanya lagi Wah itu Itu bonus Waduh Itu dari Banyos Melimpa itu Saat itu? Itu saat itu Walaupun juara dua? Enggak dong Kalau juara salah Oh kalau juara-juara Dijanjikan bonus ya? Dijanjikan bonus Wah itu Belum rejeki Mau diapur Akhirnya final Lawan Arema Kalah juga kita Pak Firman Firman itu Ngosek-ngosek Ngosek-ngosek Sedilai Nih gak ada rejekinya Dua final Kalah dua-duanya Tapi itu bang Apa yang terjadi Kan sepanjang liga itu Karisulianto Hamka Hamja Dan Aris Indarto Kuat banget itu Kuat itu Ya namanya Mungkin Pak Rahmat Lebih jeli kali ya Mencari Kelemahan kita Karena bola yang Pas Persipura Kornel itu Dia bola mati Bola mati itu Kornel itu juga Aneh sekali Karena Gak ada yang jaga Korinus Ya Aris Indarto Harisulianto Hamka Hamja Itu kan tinggi-tinggi semua Ditambah dengan Pemain Persija itu Lebih tinggi-tinggi Daripada pemain Persipura Makanya Persipura Main kaki-kaki kan Tapi justru Bola kepala Nah itu yang kita kaget kan Gak diantisipasi mungkin kan Pas Korinus muncul Lah Wah Perpanjangan waktu Saya bilang Aduh Ya rata-rata kita Pemain Persipura itu Mudah semua dulu Iya-iya Iya dong Semua mudah timpon Itu kan Nah kita ini kan ada Juga pemain usia Itu hari Ada Bang Kuru Sudah 30 berapa Francis Francis Wewengka Yang mudah Saya Ya saya Musindra Mulki Mulki itu pun Belum gak main kan itu Itu aja sih Itu sih yang Mungkin Perpanjangan waktu itu Masih fresh mereka Di Copa juga seru tuh Wah Copa seru Kalau Copa sih Karena kita terhenti tuh Cepat terhenti ya Terhenti Pas main lagi Langsung kartu merah Ya Itu gak tau kartu merah Seperti apa tuh Tiba-tiba Ari Sindarto ya Ari Sindarto kok kartu merah nih Ya itu sih Akhirnya Mentalnya jadi berubah ya Berubah Karena udah 20 menit Kalau gak salah itu Stop 20 menit Udah dingin Udah dingin Pas masuk langsung kartu merah Lagi kita Akhirnya 10 atau 10 Arema yang juara Itu Almarhum Bendol ya Almarhum Bendol Firman hat-trick Firman hat-trick Betul Murah lalang-lalang buana Pemain terbaik Akhirnya Padahal Saya saingin Pemain terbaik Saya ortisan Sama Firman Dia yang dapet Kalau waktu itu Persisian juara Apa pemain terbaik Pemain terbaik Jadi saya selalu Masuk Masuk nominasi Gak pernah nyantul Nominasi Tapi Bukan ini yang bikin nominasi Jangan Bos tahun sekali Sekali-sekali Yang nyantul Setiap tahun Ada nominasi Gak nyantul Kayaknya sentimen Kan Transmoting Kalau ke Persipura bang Itu Awalnya siapa yang ngajak bang Persipura itu Walau gak salah itu Kut Jackson ya Iya Kut Jackson Kut Jackson tuh Karena sudah tau Kut Jackson tuh Kut Jackson Iya iya Pas saya di Tempat Almarhum Mertua tuh Telepon Mau di Persipura ya Eh pas saya di tempat Nabil Kalau gak salah Nabil masih SMP Di rumahnya di Mana Senayan Udah berteman tuh Dari dulu ya Udah dari Nabil tuh Telepon Siap nanti ketemu Pak Rudy Ketemu lah Pak Rudy ke Di mana Plase Indonesia Udah ada motor kesana tuh Karena kalau naik mobil Macem ya Kesana ketemu Langsung deal Dealnya ada tanda tangan Gak tau belikan jam Kalau gak salah Ini tanda jam Ini tanda jam Udah punya rumah Udah disitu Udah itu Udah itu Yang persisnya itu Belum itu Pas udah nikahin 2007 Sama istri Baru Kalau belum nikah Kalau belum nikah kan Mobil dulu bro Untuk cari istri Udah ada istri Mau bikin rumah Gitu Tidak paham strategi Benar juga ya Akhirnya Bangam kak Oke Berangkat Persipura Berangkat Persipura Karena disitu Saya sempet Vakum setengah musim Karena Cedera Nggak Keluar dari Persisam kan Oh Abis dari Persisam Sama Kutsaji Santoso Iya Tapi yang Persipura itu Kakak Ortis juga ada disitu ya Ada Kakak Ortis Iya Bersama Kakak Ortis terus ya Ada Gerat juga Gerat pangkali juga udah balik Sama-sama Persipu Persija juga 2007 Iya Iya Itu Berdua terus itu Udah PSM Kemudian di Persija Lama Di Persipura juga Cuma pas di Persija Berbeda dia Dia jadi McTation selama Walaupun Tapi adiknya udah kapten Udah kapten Adiknya yang tenangin sekarang Sekarang Kakak Ortis Senior paling lucu itu Paling baik Menurut saya Karena partner terus Itu di Persipura bang Gimana cara ngelewatin Persipura ya Bio Paulin Iqbu Nevo Amga Amsa Wah itu Tim paling sedikit kemasukan tuh Paling banyak memasukkan Keeper Yu Jaya Hun Keeper Yu Jaya Hun Kiri Ortisan Ortisan Di tengah Itu kalau main gimana Berfik itu udah Ya gak akan kalah juga bang Ya Kita kalah sekali Kalau gak salah Sekali Lawan Persiwa Enggak Sekali kalah Kalau gak salah Dua kali tuh Dua kali kalah Yang lawan Persiwa Di kandang kan Di kandang Persipura kan Di sana kita menang Di sana menang Di sini kalah Di Jaya Pura kalah justru Abang gak pernah capi tuh Kalau main Enggak Susah Lu pilih siapa Susah milih tuh Susah milih apa Iya di belakang Ibu Nevo Bio Paulin Itu gak ada capeknya kita main Saya main tuh gak ada capeknya Lu pilih nyerang siapa Juga gak bisa tembus Nyerang Ibu Nevo susah Nyerang ham-ham Iya Disitu ada salahan Bio lagi Utama tuh Rabu Rabu nya begitu Kita udah tak Duit sama Bio yang paling enak Kadang lawan takut duluan sama dia Iya Jadi kalau ada yang Apa Terlalu Memang terlalu berani Saya bilang Bio Pak Jaga dia Oh iya oke 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 bang Gala Masuk bersimpura juga masih muda Masih muda Iya 21 Julukannya iblis 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 Woy Kalau diteriangi Iblis Iblis Woy Itu naik Rampunya Juga julukan Bungi Siapa yang di julukan Sport Sport Iblis 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 Woy Menjala Stryker 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 Kecil Pake speed Suru Bio Ada Victor Saya Bio Riccardo Cedera Cedera panjang Di kanan Back kanan Stryker Stryker Oh Tindus Payo Di situ Di kirinya Kato Tengah Berat Manu Zarahan Depan Tibu Burwas Boci Ramadri Payo Beto udah keluar ya Beto Sama Lukas Mandoen Cedangan Sama Lukas Mandoen Cedangan Terus pada Di musim itu Lukas Mandoen Mencetak gol Pake kepala Sender lah Itu tidak pernah Terjadi lagi Sampai kepal Tapi itu hebat Itu kalau gak salah Tibu apa Boci Yang umpan itu Jadi dia tidak pernah lompat Tapi kepala Sampai dia Pengen-pengen kepala Itu saya masih ingat Kepala Saya lari dari belakang Gak percaya Di gol Pake kepal Depannya juga Ngeri-ngeri Pelari semua Pelari semua Super subnya udah tau siapa Wah iya KAB Apa semua lengkap Gimana dong Perasaan punya Tim super Dan abang juara Saat itu kan Ya apa Kayak Santai si main bola Dia tiba-tiba Nyerang gol Habis pertandingan Menang Capeknya gak Seperti capek Gak seperti capek Aduh lucu ini Ini gak mikir Kayak bukan di kompetisi ya Jadi kayak Bukan Bahwa kita kerja keras Karena udah Udah terpotong duluan Sama gelandang bertahan Kita Manu sama gerak Ya kan Bola Dapat dari Yu Juhun Umpan ke kita Kita kasih Zaraan Selesai Gitu lah Atau menang Akhir pertandingan Jadi gak Gak terlalu capek sih Menurut saya Di tahun itu Di tahun itu juga FC ya FC Sampai kita Lapan besar Lapan besar Kalah Kalah sama Irak Pas jaman Irak Lagi Bergecolak Karena pas Nginap disana Sehari sebelumnya Ada Rudal apa tuh Disitu Iya Dekat hotel Kata Wah Hacau Itu serunya itu Abang di Papua tinggal dimana bang Di hotel Kalau pemainan Mesnya di hotel Hotel yang laut ya Hotel laut itu Yang menghadap laut itu Apa namanya itu Saya juga lupa Disitu Pasti Sekamar satu orang Satu orang Sekamar satu orang Persipura Tidak dua-dua gitu ya Tidak Tidak Anda tidak lihat disini Freeport Mang Papua Anda mau Satu orang Satu kamar Satu kamar satu Satu Kalau mereka hotel Tidak mau kasih satu orang Satu kamar kita Palang Itu hotel Makannya Di laptop tuh Makan Makannya tuh Betul-betul gisi lah Ikan laut Apa semua ada Itu waktu di Persipura Hebat Persipura Kotanya juga kan indah Tidak polusi Tidak polusi Tidak tenang juga Jadi Jam tujuh udah di kamar Saya Memandangi laut ya Memandangi laut Jam tujuh udah di kamar Tapi jamannya tuh Iya sih Wajar di jam sembilan Iya Mau tempat tiburan apa Sepinan Ramainya Pagi sampai sore Pagi sampai sore Kadang baling di Mana Kupang Kupang sama di Tempat makan Tempat makan Di mana Hotel apa itu Yoteva Eh bukan Hotel Swissbell Di situ Di situ Rame Balik saya tuh Jam tujuh udah di kamar Berarti abang Satu gelar di Papua Satu gelar di Papua 2010 Dapat gelar Dan bermain dengan santai Kerja keras Fasilitas oke Kenapa cuma satu tahun Apa ya Jadi Saya berpikir juga Ke keluarga Jauh dari keluarga Ya tapi kan orang Makassar Di sana banyak Mestri gak mau tinggal di Makassar Oh tidak mau tinggal di Di Makassar Mestri mau tinggal di Makassar Saya pasti tetap di Percipura Oh Karena ya saya Kalau libur Itu sendiri Saya selalu dari bandara Jam sembilan Jakarta Dari Jakarta ke Yaipura Enam jam Itu sendiri kan Jadi Kalau habis libur Makanya saya jarang pulang Kalau libur dua tiga hari Saya tetap di Papua Karena itu Kalau pulang Waktu gak cukup Terus Terbang juga capek Rindu lagi sama keluarga Baru berapa hari Nah itu saya bicara Sama Pak Rudy Maswi Sampai Pak Rudy bilang Kasih sekolah Anakmu sini Tinggal di sini Saya lang Dapat saya Apa Pak Rudy juga kan orang Makassar kan Sebenarnya Saling Saling Ijin keluar aja pak Waktu abang disana itu Junior-juniornya siapa saja Junior itu yang masih Kan Bersepura punya Tim junior juga Bukas Mendoen Moses Terus ada Hendambo Stefi Bos Sabian Terus anaknya pak Siapa pelatih ini Asisten Metu Anaknya pak Metu Terus Ada Sembilan orang Kayaknya dipromosikan Itu hari Sistinya kan Promosikan Junior Jadi pas itu hari Lukas Mandoen Ini juga belum ya Pak Abol ya Pak Abol Tidak tahu saya lupa Sudah Sudah Pak Abol sudah Tapi yang dimainkan Lukas Lukas Pak Abol masih dibawa Lukas Masih umurnya dibawa Lukas Betul Oke Lalu kemudian 2010 Timnas Timnas Itu juga yang Timnas IFF IFF itu Juara 2 Masuk final Itu Bagaimana tim ini dibandingkan dengan tim-tim yang lain Jadi Timnas yang lain Tim Tim Usia Tim Tim Dalam artian itu Bahwa Hamka ini bukan kayak dulu lagi Yang bad boy Dia yang ngerubah itu semua Jadi ini cara Jadi saya ambil sisi positifnya setiap pelatih Kalau soal kedisiplinan ya Riddle ini Terus soal mental Saya punya sendiri penilaian Kolef Mental itu ya Maksudnya kalau Piala Asia kan kita Mentalnya 2000 Jadi Saya ambil semua sisi positifnya Nah 2010 Kita gak ada berpikir Juara Bayangin awal mulai itu Kita pemanasan depan Hotel Sultan Gak ada yang nonton Pemanasan gak ada satupun Malah yang Yang minta foto Jual-jualan kopi Pas selesai main Pertama itu Menang kan Pertama Malaysia ditambah Irfan Badim Wajahnya kan Ganteng-ganteng Wah Besoknya Dan bagus itu mainnya waktu itu Bagus Datanglah supporter semua Apa Mulailah kan Penuh-penuh-penuh Semangat kita Mulai Wah ini Sampai semifinal nih Semifinal Filipin gak main disana Keuntungan buat kita kan Dua kali main di Indonesia Menang masuk final Wah juara kita nih Karena kita udah ngalahkan Malaysia 1-5 Indonesia Cuman Yang jadi masalah Kita kan belum pernah kalah Belum pernah Iya Jadi kita tidak Tidak Ini yang menurut saya Kita tidak Mengetahui kelemahan kita Sedangkan Malaysia sudah kalah sama kita Terus dia Evaluasi Evaluasi Naik 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 Sampai dia bisa Ngegugurin Mana Vietnam Di semifinal Iya dong Kita kan dengan Gak pernah kalah Menang terus Jadi evaluasi itu lah Menurut saya Dalam arti Kita belum Belum tahu Kelemahan kita dimana Jocoba juga jarang kalah Jarang kalah kita kan Jocoba Itu kan straight terus Sampai final Lawan malaysia pertama Malaysia udah pernah kalah sama kita Jadi dia Evaluasinya Makanya langsung berubah Pemain intinya Iya Di pertandingan Sebelas pertama itu Langsung berubah semua Nah Datang ke malaysia Ya kita Percaya kan Bahwa Sudah bisa nih Nah Kejadian lah Laser itu Yang bikin kita stop Iya stop Stop itu Abis stop goal Abis stop goal itu Nah itu Yang dibuat Banyak isu ini Itulah saya bilang Aduh Kalian belum merasakan Ketika di stop Berapa puluh menit Itu sampai Dua puluh menit Dari panas Dari dingin Itu tidak enak Kalau baik Ditambah Itu main di kandang dia kan Iya Dia masih pemanasan loh Kita berkumpul Iya Semua loh kita Protes Gak ada yang pemanasan Tapi kan Abang sudah pernah Merasakan Menjadi Menang di Apa namanya Di Bukit Jalil Di Bukit Jalil itu Ya cuma Saya bilang tadi 2004 itu separuh-separuh Kita masih banyak ya Masih boleh Masih dibebaskan Beli berapa tinggal Ini sekarang kita hanya Seperapet disini Jadi Ketika kita stop Dia pemanasan Terus kita masuk lagi Kita kan butuh Butuh waktu Masih kan gak ada Nunggu Lu pemanasan dulu Indonesia Saya tungguin Langsung tiup Sporter kita Kala suara kan Dengan sporter dia Dia terus semangatnya Makanya itu Black disitulah Kondisinya udah gak ideal ya Banyak Udah black disitu Bayangkan Cepat golnya Tiba-tiba gol 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 Itu Kep Kalo Pernah kan di Di masa-masa Suramin sepak bola Indonesia kan 2011 2013 Dualisme dan lain sebagainya Timnas ada dua Itu kan paling sering tersorot Sebenernya Kep Hamka Pernah ribut sama pelatih Pelatih timnas juga Yang menarik pemain Untuk Untuk pulang Itu tuh Siapa ya Bukan ribut Jadi Kusnil Kalau gak salah Yang itu LPI Yang timnas itu bukan Timnas ada dua kan Timnas ada dua Jadi Dia mencari pemain Saya bilang Ada banyak pemain kok Itu Kenapa Cari yang Bermasalah Itu Itu sama Isu yang saya mau tarik Pemain semua itu Itu gak ada itu Dari yang KPSI ini ya KPSI Kontrak Klub Yang bernam Di KPSI Akhirnya datang Datang dong Ributnya disitu Sekarang Klub Kan itu Ariel Klub KPSI ada Klub LP Sedangkan kita dikontrak Dengan klub Yang dibondongan KPSI Jadi Kalau kita Tidak ikut Dipermasalahkan Nanti kontraknya Jadi Serba salah Serba Pemain itu Serba salah Mau membela Nasional Mau Cuma kan Kontrak kita ini Akhirnya datang disitu Kep yang memimpin Tim ini kan Pada akhirnya kan Nah Maksudnya Yang paling Menonjol Di antara teman-teman Yang lain Yang memprotes Yang bertanya Tentang ini Di mana statusnya Sampai isu yang keluar Bahwa menarik Semua pemain Untuk kita pulang Itu kan Ya sempat juga muncul Kan ya marah-marah Di kamera itu kan Marah-marah Ke pengurus Apa kita uji coba Ke Australia Apalah ya kan Tapi ini Kita bukan yang resmi Soalnya Buat apa Kita kesana Ternyata disana Dicoba Entah lawan siapa kan Yang akhirnya Berangkat Yang tim Nasil P itu Sedangkan kita Mau Bela tim Nasil Cuma terkendala Kontrak itu tadi Kontrak sama Klub-klub Di bawah Sama yang di atas-atas Sini Atau apa Kepentingannya kan Pemain itu Serba salah aja Pokoknya semua Semua kejadian itu Pemain Korban Nah 2013 Juga 2013 Yang pelatih Sebentar itu Siapa Wim 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 Sempat masuk tim Sempat masuk Dilatih sama dia Tim nasil kita Uji coba Lawan Palestine Di Solo Yang Hariono berdarah Sempat semua Sempat Merasakan semua pelatih Semua pelatih Merasakan semua pelatih Merasakan gelika di stop Ini apa Asam Garam Sepak bola Di band Di band juga Kep masih ada Sempat Yang ini Duel Duel Apa Rahmat Darmu Jackson Sebelum Wim Itu kan Sebelum Wim Baru Wim masuk Sama KUCRD kan Asisten Itu juga Merasakan semua Asam Garam Sepak bola Tapi itu Apa yang Akhirnya memutuskan Kep pulang ke Makassar Wim Ya apa ya Satu kerinduan Satu kerinduan Yang Membuat Sebelum Saya gak dipake Saya mau pulang dulu nih Ke kampung halaman saya nih Siapa tau Saya bisa bawa prestasi Dan itu hampir Hampir itu Hampir Kalau lawan Sisoko Iya itu 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 gara-gara Ya itu Mohamad Sisoko Itu Mohamad Sisoko Katanya pernah ngecat janji Sama Samsun dulu Ketika Timnas Junior Kita suatu saat Harus bawa PSM Juara bareng Sebenarnya itu 2017 Terwujudah hampir ya Hampir itu terwujud 2017 Cuma ya Kartu merah Karena kesalahan Tim lain Kita hanya yang kena Itu kan Iya Kesalahan Tim lain juga Kesalahan Federasi waktu itu Itu saat itu Kesalahan ini ya Liga aja Sampai SM juga lagi Orang Makasar tuh lagi pada Pulang semua ya Itu pulang semua gitu Itu suatu kebanggaan Kalo juara itu Karena itu udah niat Saya bawa Saya mau pulang dulu Ini bawa prestasi Juhl Kivli ada Cap Hampa Ada Ada semua Ada semua tuh Rasid Bakri ada disitu Ada semua tuh Senior-senior yang Makasar tuh pulang Sama kayak Persepura kan Pengen pulang semua Wah Itu Hah Ya karena kita Baru mau bertanding Keluar surat Bahwa Dapet 3 poin Yang sananya Langsung lesu kita kan Kita mau ngejar gimana lagi Padahal udah match lawan Bali Yang sama Iya karena kita udah Head to head menang Mitra Bukar itu ya Ya mitra Bukar Mitra Bukar kan Si Soko Nah senangat kita itu udah Yakin Karena kita udah menang Head to head Poin sama pun Kita yang juara Kita menang di kantor Tiba-tiba ada penambahan Klub lain 3 poin Nah kita menang di kandang Bayangkara 2-0 Di kita kalo gak salah 1-0 apa 2-1 Wehead Dulu kan pake Head to head Kita walaupun Poin sama Kita juara Tiba-tiba tambahan Nah tiba-tiba Dapet informasi Surat Berita begitu Ya udah lemes kita Itu Tapi gak ini Gak protes Nah kita Gatau tuh Manajemen protes Itu waktu itu Gue sama Saya pengen akhir ulang Di republik Lucu aja Waktu itu di PSM Melawan Stevan Paule Paule Stevan Paule Itu kayak Semenjak Persebayan ya Semenjak Ngursi D.FND Itu Kayak itu berduit sama Back elite semua ya Ya Karsulianto di Persija Maksudnya tuh Pasangannya Di timnas ada Maman Abdul Rahman Sama Noh Kamzah Itu Tim-tim elite semua Ya itu Makanya saya banyak belajar kan Pernah berduit sama Firmanse gak? Firmanse ya sempat semua Semua Bejo Aples de Cuaris Firmanse dimana ya? Firmanse itu Persikota 2004 2000 timnas pokoknya Timnas Tapi kan Kalau dia main Habis itu cedera kan dia? Dia main Karis gak main Kan Libero Karis Sindarto gak main Atau siapa Sampai semua Back elite Indonesia Semua Sampai Kakaples pun Sempa Om saya Bang Jabrik pernah Bang Jabrik? Jabrik gak sempat Gak sempat bareng Cuma musuhan Sempat Musuhan sempat Sempat Tapi katanya Bang Jabrik juga sekarang Di club yang sekarang Bekasi Bekasi Kep yang panggil? Ya karena orang Hasil Bekasi kan Jadi Dan juga dia legend Ya sudah lah Dia punya lisensi Saya Sodorkan nama ke manajemen Sudah Nama asis pelatih kepala Ya sudah Boleh Boleh Statusnya di Bekasi sekarang Manager sekaligus Pemain ya? Masih main Masih Masih Suatu saat pengen punya klub gak? Kalau punya klub Sini gak Modalnya Waduh Kalau untuk Liga-liga 3 Masih bisa setelah lolos Duit dari Cari sponsor Bahaya Sudah tahun ya Sudah tahun Susah Kita yang biasa protes orang Kita diprotes pemain nanti Mana gaji Dah jalan-jalan Tapi kan maksudnya Sejarah leadership punya Kemudian berkecimpung Di beberapa klub juga Memegang dua status gitu kan Berarti kan ada potensi Menjadi seorang yang lebih tinggi Ya mungkin Ada investor Mungkin saya Melola Atau apa Dipercayakan seperti itu Mungkin saya bisa jalan Kalau untuk punya sendiri Gak gampang punya klub sendiri Kalau untuk menjadi pelatih Pelatih Insya Allah lah Sejalannya Sembari Ngumpulin ijasa-ijasa kan Itu Iwan Setiawan pernah bilang loh Itu Hamka Hamza tuh Bakal jadi pelatih bagus Kata dia Ya sama Robert juga Cuman Ya Ya karena sebagai pemain aja Bisa ngumpulin pemain-pemain lain Duduk satu meja Maksudnya Suasana ruang ganti Jadi enak Dan di kelas lisensi Katanya Paling bagus presentasenya Iya Karena kan saya Maju makan padang Pengennya jadi presiden klub Pengennya jadi presiden klub Tapi itu sejalannya Karena ada orang yang Jiwanya itu Kembali lagi ke lapangan Ngelead tim Ada orang yang Ngelead klub ini gitu Ngelead klub ini gitu Nah Kayaknya Cap lebih ke arah Manajemen ya Manajerialnya Karena ingin Mensejahterakan pemain Kan kita tau Seperti apa Pemain Waktu saya jadi pemain Oh begini tuh Cara masjajahterakan pemain Biar pemain mengeluarkan Semua Kemampuannya Oh begini tuh Ketika tim pelit Ngegajian Oh begini Jadi itu Jadi itu saya Saya tau Apa yang isi hati pemain Itu saya tau Makanya dulu Cap juga sering aja Misalnya kayak ke Klub apa gitu Ke Satu klub Hei udah dateng sini ya Kok gajinya gini Nanti saya ngobrol Lama klub gitu ya Mencembatannya juga Pemain-pemain itu ya Itu sih Nah banyak udah Banyak ya Daktur kita Sebutin Pahal buat saya Kalau saya sudah jadi Agen dari dulu Waduh Rumah saya Entah dimana Nah kita bikin Agen sih aja Langsung semuanya Ide-ide Iya dong Ide harus Pernah ada satu Percakapan ya Ngobrol sama coach Iwan Setiawan Tunggu saat itu Dia di Borneo Itu Hamka tuh Katanya pernah Dia main bola Kondisi Kondisi kakinya Sebetulnya lagi cedera Tapi saya paksakan Waktu lawan Persib Atau lawan mana Dia bilang Terus Hamka tuh dengan kondisi 60% pun Dia masih bisa baca Permainan Gitu dia Padahal itu kondisinya Udah gak beres Ketika kakinya Itu pemain pintar Dan dia bakal jadi Pelatih pintar suatu saat Kalau dia jadi pelatih Gitu Menurut coach Iwan Setiawan Itu sering Main kondisi cedera Iya lah Itu Kayak mental kan Itu Suntik gue Tidak ada Saya gak pernah suntik Karena setiap Tapi sakit Itu pasti lebih parah Tapi sakit Terus dipaksa aja Ya Selama tidak ada Rasa nyeri Jangan takut Kalau kita udah nyeri Itu udah Gak bisa ditahan Nah itu Nyeri Gak sampai Gak ada nyeri Itu seperti apa Nah itu Gak bisa juga Dipaparkan Memang itu Di dalam ya Itu sih Final Pila Presiden Kep Hamka cedera Cedera semua Itu sampai Bawa Ransi itu Udah putus ACL Pas final yang Kep Hamka diganti Diganti itu udah putus Semifinal itu udah putus Lawan Jogja Lawan PCM PCM itu udah putus Kan cederanya lawan Sri Jaya Oh semifinal lawan Jogja Yang penentuan lolos Promosi itu Ketika di launch Itu udah putus ACLnya Dokter udah vonis Udah operasi aja Cuman kan finalnya Semifinal ini Kalau Tim Liga 2 kan Iya Ada yang maksanya main Itu pun tidak Tidak suntik Tidak ada suntik-suntik Karena saya Anti suntik Karena kalau habis suntik Udah pasti lebih parah Atau takut jarum Karena itu kan Apa ya Obat lah dimasukin Itu bahaya Mending Kalau memang Pas pertandingan Tidak sanggup Sudah Dicoba dulu Kalau saya orangnya Iya tapi kan kondisinya Udah ah Coach RD bilang apa Waktu semifinal Ya Coach RD gak bisa apa-apa Karena dia bilang Ya itu Gimana kah Kalau kau gak main juga Siapa yang Leaderin kita di dalam Gak ada pemain lawan yang Ngahormatin pemain kita Kalau kau gak ada kan Nah saya cek dulu Karena kan Jogja Punya pemain wing-wing Serem-serem kan Iya Pas saya lihat Wah ada yang cedera Ada tiga orang tuh Pas cedera Ada yang Kart akumulasi Wah pas nih Gak ada yang Gluk-gluk-gluk-gluk Nah lolos lah Satu kaki Kanan ini cuma Numpu doang Ini yang neken Kiri yang neken Ini Numpu doang Udah susah lah Di luar nalar Tapi memang ada Beberapa momentum Yang bisa mengalahkan Rasa sakit sih Ada Itu Itu yang Susah dipelajari Tapi kalau di final Udah gak kuat kan Di final karena Irfan Badim udah tau Saya cedera Jadi dia tekuk kanan Dia sambah Dia tekak-tekuk Pas tekuk kanan Saya jatuh Dan gak bisa apa-apa Karena kalau ACL Ditekuk udah gak Lurus masih bisa Lurus tuh masih bisa Kalau ACL Nah ketika lurus Ngeram ya Jangan pake yang cederahnya Pastinya gini Ngeramnya pake yang sehat Jadi tuh Harus pinter pemain Wah itu Ilmunya Ya Baru senang tubuh sendiri ya Baru nasi kuning ke rumah Oh iya Ada contoh-contoh di bawah Mas ya Kita misalnya pakai contoh ya Mas ya pakai contoh dulu Iya Yonki Yonki Datang ke rumah Itu Orang putus Putus uratnya gak bisa Karena Rem Ngeram pake kaki itu Udah langsung begini Kan depan nih Nilangnya Ini yang putus Jadi tinggal belakang Ini kegini Jadi kalau rem pake yang cedera Itu pun kalau dipaksa lagi Belakangnya putus Udah gak ada yang ngikut Nah Kepintaran Ini sama Ini saya itu Sinkron terus Selama 90 menit Untuk rasakan ya Untuk rasakan yang mana Gak buta-buta kita Ini bola kesini Saya harus pakai kaki apa Posisi badan saya dimana Nah itu Harus bawa nasi kuning Nasi kuning Rokosurya Kopi Gak Tapi karena itu ham-kham Penyerang lawan juga Agak ngeri-ngeri juga Ya cuman Ya saya tau Ini kelebihannya Saya harus membaca semua Yang Siap bertanding disitu Ini pemain yang main Saya liat listnya kan Pas saat itu Oh dia yang main disini-sini Oh ini kelebihannya Ini kakinya ini Dia kalau dapat bola Pasti arahnya kesini-kesini Itu saya Bukan Itu Betul ya Ya itu saya dapat Ilmu disitulah Dapat ilmu itu lah Sedikit Keb Pertanyaan sebelum masuk ke ultimate team nih Keb kan banyak Hampir berapa Di atas 10 klub 14 14 totalnya kan 14 klub Di timnas Dari generasi 2004 2002 Dipanggil Tapi masuk tim kan 2004 Mulai Mulai Debut gitu Dari junior juga Dari 2002 2003 Sampai di 2016 Masih 16-17 Masih aktif 2003 2015 Seoperasi itu Di timnas itu ya Oh iya yang 16 Sudah gak kebawa ya Di 2015 Itu kan panjang sekali Berarti kan sudah Maksudnya seorang pemain Seperti Kamu bisa melihat dong Dekat dengan pemain juga Dekat dengan klub-klub juga Apa kekurangan sepak bola Indonesia Itu itu kapan Baru bisa ada di level Asia lah Paling tidak Sebenarnya saya Nggak beda jauh Kita dengan ASEAN itu Nggak beda jauh Ya tinggal Saya bilang tadi Mental kita Mental Ya banyak lah Dari Sekiar Anuman Banyak tapi Mental kita yang saya bilang Benar kata pelatih-pelatih sebelumnya Ketika sebelum ketemu Thailand Kita udah takut duluan Padahal kan sama Itu Itu yang membuat kita Apa Merasa Minder Minder Baris nih Kita ketemu Vietnam Ya udah dikala berapa kali kita Nah itu Pikiran itu Nah disitu Collab itu yang Melatih itu Mental itu ya Mental ditabah Ya ini mungkin Dato setuju atau nggak setuju Netizen Pemain kita Kenapa Long ball Selalu Dari bawah Jaman-jaman Sebelum kesintai Bukan mental Karena ketika kita salah Pelatih kita langsung cadangin Jadi pemain nggak mau salah Jadi dia kasih bola ke temannya Biar temannya yang salah Itu Ngebuang Buang dosa Buang dosa Kalau bola pendek dari belakang Kita bikin salah Blunder Padahal kan itu Collab bilang Ini Collab bilang Kesalahan itu dilakukan Uji coba Jangan uji coba Jelek Pemain salah pasin Terus dicoret Yang nggak bisa berkembang Sistem seleksi itu ya Jadi ketika Salah sedikit Langsung coret ya Betul Nah padahal itu Salah Tudah Kalau memang lima kali salah Emang bego pemainnya Itu sih Tapi kan itu untuk Percaya diri dia Wih pelatih percaya saya nih Udah Akhirnya dia keluar Tenang main Pasinnya enak Pasinnya bagus Main kaki dari kaki ke kaki Kalau selamanya bukan hanya di tim Di klub aja Pemain salah kan cadangan Padahal itu belum tentu Dia nggak bisa kontrol Karena mentalnya itu Belum jadi Belum apa-apa Pemain muda kan ya tugasnya Bikin kesalahan aja Bikin belajar kan Kesalahannya itu pun Bukan di pertandingan Dicari Salahnya itu di uji coba Uji coba Menghasilkan apa-apa kan Menghasilkan Mental pemain Menghasilkan point Viva Fisik Menghasilkan point Viva Uji coba yang Iya Menghasilkan point Viva kan Sekarang kita bagus Uji coba Lawan Mana negara-negara Di luar ASEAN Bagus main Tapi ketemu ASEAN Kalah juga Maksud saya uji coba Sama ASEAN Dulu yang Sering ngalahin kita Biar terus kan Terus Akhirnya dia Kalah sama kita Jangan kita lawan yang Contoh nih Kita di ASEAN Kita lawannya yang Di luar dari ASEAN Memang kita bagus Kita bangga Pas ketemu ASEAN Kalah kok begini Begini Atau cari yang levelnya Lebih tinggi dari kita ya Dari luar Tapi levelnya kayak Unimirat Arab Katak Tapi dengan sama cara permainan ASEAN Seperti Thailand Vietnam Karena biar bagaimana Beda Kecuali PLA Asia ini ya Kita harus coba Sama yang Asia-Asia juga Supaya untuk Dia kesalahan Ketika dapet Momen kayak begitu lagi Dia udah tau ya Betul Lagian kan udah Tidak kejar pot kan Orang udah jelas Pembagian grup Nah sekarang Percaya diri kita Vietnam Di SEA game ini lah Kunci Ya istilahnya saya tuh Kunci gudang udah dibuka Insya Allah tuh Mengalir prestasi-prestasi Karena ini pintu 32 tahun nih Pintu kebuka nih Reformasi Mungkin Suara tutumbal Suara tutumbal Itu Polatik politik lah Harapan baru maksudnya Harapan baru itu Pintu dibuka Sudah pasti dibuka tuh Ya itu akan Insya Allah akan mengalir Prestasi-prestasi Selanjutnya Karena Sudah Sudah hilang semua Bisa ngalirin Vietnam Bisa ngalirin Thailand Itu kan udah dibukakan pintu Tapi ini kan kelompok umur Kita harus Ini yang senior juga kan Senior mudah-mudahan Sudah terbiasa Sudah tahu cara main Vietnam Sudah terbiasa Makanya saya bilang itu Pengukanya walaupun junior Pasti bakal lah Ke senior Vietnam ini kenapa Kok bisa Sampai Piala Asia Loh udah ikut kita Satu grup ya Vietnam Piala Asia Loh ini bisa Satu grup lagi Kayaknya Sama kayak pengurus kita Kenapa tuh Senang yang Lama-lama Terribut Itu kan kalau ketemu Vendawan Terribut Penonton banyak Untung AFC Banyak penonton TV kan Sama kayak Federasi kita sini kan Sebelum-sebelumnya Sama sekarang Sama sekarang Sama sekarang Ya kan senang kalau ada Terributan Senang sama Lawan-lawan lama Lawan-lawan lama Oh iya Itu Makanya Bukannya AFC Belajar kegitu Ini cowok-cowok Vendawan Indonesia Kepengurusan masih sama Ya Cuman ya Sekarang Sekjen masih sama Tapi udah berbeda Sekjen masih sama Orang kemarin Serain piala Sekjen sama Cuman Cara mengurusnya Udah berbeda Contoh Sampai pilpres Ya mudah-mudahan Ini gini Ini tanya Sangat bagus Sangat bagus Ini kita Fair-Fera Fair-Fera Spor 77 Saya sedang Saya bilang Ketua umum PSSI Tidak perlu mencalonkan Tidak perlu mencalonkan apa-apa Prestasi dulu dia cari Dia yang dicalonkan orang Karena apa Jadi ketua umum PSSI Itu sama kayak kita Jadi ketua umum partai Setiap daerah Ada DPC-nya Sepak bola Setiap daerah ada Askap Kabupaten Askot Kota Provinsi Tidak perlu kampanye Fotonya udah terpajang Yang penting prestasi Dia buat tim nasional Contoh Sige Juara Pak Eton Tidak perlu dia Pilih pasang Orang sana pasang ini Indonesia juara Gara-gara Ketua umum pengurus ini Bayangkan berapa Berapa Pecinta sepak bola Indonesia Tapi prestasi dulu Yang dibawa Jangan Belum prestasi Kita ucuk-ucuk Ya tidak dipilih Karena sporter kita Pecinta sepak bola Udah pinter Mana yang Memang memajukan sepak bola Mana yang hanya Batu luar jatan Nah ini udah prestasi nih Ya kan Tinggal Tinggal FF Kalau juara Saya yakin Ini Wapres-wapres mah Nyakut Oh jadi kalau juara FF Loh bukan Wapres prestasi Kalau ada prestasi Dia bawa buat tim Mas kita kan bangga Tidak perlu kalian Dia suruh nyoblos Saya Saya coblos dia orang Dia bawa prestasi Pekerjaan saya Wapres mah dapet Tapi Askap Tapi juara ini FF Wah Berarti bisa FF 2023 Episode ini ya Dicatat ya teman-teman FF Indonesia juara 2023 20 ah Ia kan Ia kan FF 2023 2023 Di November Desember Terus Penjelan 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 Februari Penjelan Penjelan Februari Wah kalau juara Makan Desember Desember Makan Februari Belum ada Wakil Tidak Tapi kan pendaftaran Dari Oktober Sudah harus ada wakil Tuh cuman Sampai sekarang Masih bingung nih Yang satu Wakilnya belum ada Yang satu lagi Masih berunding wakil Menunggu 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 ini Ini Karena ini Paling seksis Sudah Cepak bola Makanya saya bilang Prestasi dulu Semua akan datang Karena masyarakat cinta Tapi kalau sudah ditetapkan Jadi Wapres baru juara Gimana tuh Orang coblos Karena udah satu ini Ada satu Itulah kelebihannya Jadi ketomong Jadi Tidak perlu buru-buru dulu Usahakan prestasi dulu Indonesia Karena fokusnya kan Siapa bola Udah prestasi Toh Makin yakin Juara Makin yakin saya Makin yakin Makin yakin Desember juara Di IFF ya Amin Amin 2023 Satu lagi sebelum ke Ultimate Team Mau nanya Kenapa di tiap tim Jadi Kapten Nah itu apa ya Jadi saya pertama itu Persija ya Kalau gak saya Persija Ya gak tau Karena mungkin Ya pelatih melihat Bisa menjembatani Pelatih ke pemain Bisa mengayomi semua pemain Setiap daerah Bahkan bisa langsung Tembus ke pemilik Kumpulan Bisa langsung Potokompas ya Potokompas Kalau ada bonus-bonus Lama-lama ya Ini gak ada yang melapor Ya saya laporan Jadi Kapten tuh Bukan hanya sembarang Hanya ditaruh di lengan Banyak 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 yang harus Dipikirkan Makanya selalu yang korban Itu Kapten Karena di setiap klub Aku lihat Terakhir-terakhir Apalagi ya Di 10 tahun terakhir Kamu sudah pasti Dua-tiga Sudah pasti Pegang ban Kapten Ya itu Bukan karena saya mau Tapi memang Mungkin penilaian pelatih Itu tadi saya bilang Banyak Banyak Yang dilakukan Seorang Kapten itu Bukan hanya Taruh di lengan Itu gak gampang Karena bukan hanya Di 2x45 menit Di luar juga Di luar lapangan itu Tanggung jawab Pemain ada ini Kita bisa menjembatani Pemain mungkin ada Masalah keluarga Masalah apa Kita bicara ke pelatih Ini ikut begini anaknya Ini Solusinya seperti apa Itu Wah Kelajannya 2x 2x Kontraknya sekali Harusnya ada kontrak Khusus kapten Taman Psikologi Motivatoria Pemainnya Waduh banyak Karena satu tim itu Kalau Kaptennya oke Itu udah pasti harmonis tuh Kalau Karena yang saya bilang tadi Itu saya belajar Tim itu bukan hanya skill Bukan hanya mental Jadi semua harus ada Satu komponen Kekompakan Kebersamaan tuh Yang salah satu juga Bisa menjadi Sukses sebuah tim Menurut Kep Hamkan Setelah eranya Bambang Pamungkas Firman Utina Dan Hamka Hamzah Siapa yang punya potensi Potensi dikartan Potensi kayak Ya saya Ya itu Kalau kayak begitu Gak bisa dinilai Bahkan Bambang pun Gak bisa nilai saya Kalau kan Karena saya dulu kan Gak bisa denger Siapa-siapa Orangnya kaget Ini anak kok bisa jadi leader Dengar senior aja Gak pernah Semaunya aja dia Mendengar gak mau Tapi didengar Orang Ya itu dia Karena apa ya Yang saya bilang tadi Gak mungkin Kita Pengalaman Saya Pengalamannya Apalah Bisa main layangan Maksudnya saya Bicara ke yang main Klereng Jadi contoh Pemain yang suka Bad boy ini Terus Dia sharingnya ke Yang Gak pernah ngelakuin Apa yang dia lakuin Maksudnya gak masuk Tapi kalau dia sharing ke saya Wah jangan Ini begini Aranya nanti kesini Ini pasti begini Dia itu Ini Bang Hamka itu tipikal beginilah Tipikal abang-abang timur Yang ketika kita datang ke kota rantau Kota kuliah gitu Terus dia yang nasihatin Padahal ketika kita cek Dia 10 tahun juga belum lulus Karena dia sudah makan asam garam Dia tidak mau Lihat adik-adiknya sama Itu dia Dan adik-adiknya percaya Iya Padahal dia aja Sendiru deo Dia beranjangan mabuk Dia yang mabuk Dia beranjangan Dia gitu Karena dia tau Karena Tepat Sasaran Yang dia beritahu Kasih masukkan Jangan salah Itu sih yang membuat Pemain-pemain Oh Karena Kalau kalian lakukan ini Arahnya bisa kesini Tapi kalau kalian lakukan ini Arahnya kesini Jadi kita kasih pilihan Makanya adik-adik itu Respek Saya Kan ada senior Yang mungkin Kud bilang Ini gimana Tapi saya ini Punya Paketannya Bang Mamat nih Nah sini saya ingat kan Udah Lanjutin aja Biar dia yang Sukses Nah itu kebanyakan dulu Saya tidak mau Kalau salah-salah Benar-benar Benar Ini kok jalanin Ini Makin respek lah Pemain-pemain muda itu Jadi hubungan antara Pemain Junior Ke pelati Ke manajemen juga Itu kapten tuh Tapi bayar Sekali Sekali Tapi itu yang Buat saya puas kan Dalam arti Kalau itu tim sukses Itu saya puas Walaupun sukses kita Masih ada yang ceritain Tapi tidak masalah Itu yang membuat saya Bangga Tapi antara semua klub Yang tertinggal di hati Klub apa Ya semua Semua tertinggal di hati Cuma yang paling ada Namanya daerah Daerah Terus Persijat Nemu istri Oh iya Kampung halaman Suami istri Terus Terus Kenapa Sebelum pertandingan Suka Ke kamera Ini Andri Tanen nih Kakaknya Indra Kaffi Jadi Jadi ini Jaman-jaman itu kan Rusuh Kerusuhan sering kan Jadi saya membuat itu Supaya Cair nih Suasana penonton Di rumah Apa Jadi bukan Buat saya itu Konten apa Bukan Jadi itu Untuk meredah Karena kan jaman-jaman Di tahun itu kan Yang saya buat itu Sering ribut Sama supporter Makanya saya Hanya ini Ini adiknya ini Ini Greg Ini apalah Terus ada Spanduk Kita semua bersaudara Atau apa Jadi itu yang saya kumandangkan terus Oh itu latihan-latihan Bikin ini Hamka Hamza Channel Sudah latihan Yang TV Waktu itu Yang TV Tapi Itu aku jadi Suka nungguin Kalau koin terus Aku Mau ngomong apa Nih Rizky Porane Yang punya Mariton Gitu-gitu Tapi lucunya Gak ada yang larang Iya memang Siapa yang mau larang Kira-kira Kameramen Terus Kalau ketemu ini Kayak kapten-kapten Senil Kayak dulu Perangfirman Utina Pertandingan Kayak pura-pura Disaram-sarumin Gitu Sebenarnya Tau gak sih Gitu tuh pura-pura Gitu Justru itu Saya bilang Ketemu saya itu Gak ada serem-serem Malah saya ketawain Semuanya Contoh inilah Ini Kalau dulu kan Salah Kenceng amat Disini Dari situ Ini lah Agak-agak Buat suasana Cair Dan juga Buat lawan Tidak konsentrasi Buat lawan Bapak-agak pernah Waktu lawan Kalian jakap Kalian udah Senyum Bapak pernah Gak senyum Gitu 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 Oke Kita masuk ke Ultimate Team Cap Kita mau Suruh Cap Untuk menyusun 11 pemain Yang pernah main Bareng Cap Ya Untuk Posisi Keeper ya Oke Kita langsung Formasi Formasi 433 Ya 433 Formasi Modern lah Oke 4213 Oke Untuk Keeper Untuk Keeper Saya Kurnia Mega Kurnia Mega Kurnia Mega Hermansyah Cadangannya Boleh kan 11 pemain aja Iya 11 pemain 11 1 Super sub Cuma 1 Super 1 Disitu Tentu Nah itu agak susah Ada Sul Kipli Sama Bang Ismet Tapi ya Lebih lama Bang Ismet Saya pilih Bang Ismet Ismet Sovian Nah disitu Nah ini Bingung juga nih Karena punya 2 Masa saya sudah Sudah punya 2 Kaka Ortis Sama Alfarisi Tapi untuk Untuk yang Saya Alfarisi Alfarisi Cuman amat Alfarisi Back Tengah Boleh nama sendiri Enggak ngamuk semua Boleh nama sendiri Ini yang bikin kita Ribut sama teman sendiri Ultimate Ultimate Karena kalau udah disebut Nanti dia Hubungi Oh iya Suruh dia datang kesini Oh iya Jadi Yang protes Langsung protes Jadi Untuk disini Saya Bio Pauli Bagaimanapun itu Sampai Habibikap Saya juara Sama Pare-pare Pare-pare Timnya siapa Keeper Kurnia Benga Bio Saya Sulkifli Fatur Rahman Evan Dimas Depannya itu Siapa Haryanto Haryanto Kediri Pensiun Terus Moniaga Tibo Lawan final Boas Punario Haryanto Menang Menang Tenggap 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 Lucu tuh Tenggap 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 Keeper Kita Kurnia Mega Keeper Dia Marcus Ceder Terdian Tenggap 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 Nah Untuk Disini Ini Ya Bagaimana Ya Pernah main Sama saya Ya Saya taruh Walaupun Sebentar Main Tapi Punya Punya Ini Sama saya Itu Artur Cuna Artur Cuna Di Arema Karena bawa piala juga Itu kan Cunha Artur Cuna Oke Central Midfield Nah Ini Ini Orang Jarang tau nih Central Midfield Ini Ketika saya main Sama dia Yang dulunya Back kanan Back kiri Pas main Di Persipura Dia Hebat Di gelandang bertahan Gerard Dia bagus Di Gelandang Itu ke Back kanan Back kiri Sepertinya back kiri Tiba-tiba dipindahin Waktu itu siapa Nah ini saya Pastilah 08 08 Samsul Airudin Samsul Airudin Kita tunggu juga ya Samsul Airudin Nah itu lucu tuh Wah itu Kalau diundang Wah Kenapa sih Kephamka suka Gulat-gulat Sama Samsul Ya dari kecil Sama-sama Saling bully-bullyan Tapi Nggak pernah Ada baper-baperan Sahabat banget Sahabat dari kecil Memang itu Dia nggak pernah marah dia Saya pun nggak pernah marah Itu Perpisahannya Yang Iya Kasih kapten ke dia itu Kephamka tasi Dia nggak mau tuh Nggak mau Tapi saya paksa Oh gimana Akting kita Nah itu saya menghargai dia Kapten lama kan Nah ini Ini si Untuk Saya pengennya Lokal dulu kan Yang untuk Ini disini Saya disini ya F.U lah Di Saip kanan Saip kanan Lili Pali nih Stefano Lili Pali Kiri Ini boci Boce 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 Bagaimana striker ya Christian Gonzalez Christian Gonzalez Tajam ya Wah ini ngeri ini Ini yang pernah main sama saya ya Jadi Sebenarnya banyak juga yang nggak main sama saya Satu-satu yang nggak main sama saya Siapa? Lili Pali Tapi Setiap ketemu saya Susah saya ngejaga Di Timnas Pernah kan? Timnas sempat Sepat Oh ya berarti pernah main bareng Dia pinter Dia muncul-munculnya Ini Top lah Supersub Satu orang Supersub Ini Saya nggak bisa lupakan lah Diego Michel Kenapa? Diego Michel FC Sama karakternya Diego FC Pelatih 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 Banyak yang Ngasih saya prestasi Tapi yang Merubah saya Sampai Almarhum Alfred Riddle Alfred Riddle Kapten Kalau Dari segala ini Semua ya Bagis mat Is rest of ya Alfred Riddle Saya nggak perlu masuk Karena saya yang punya Ini Tim Oh Hei Gak mau jadi pelatih Pemilik Iya Pasiennya di manajeri Alfred Riddle Pernah bang Waktu 2010 Final tuh Hamka kan Kita udah ketinggalan Malaysia Hamka mau maju Amal Alfred Ya dilarang Tetep nggak boleh Padahal itu saya Itu pawit udah Saya bilang pawit saya naik Oke Biar Karena udah ketinggalan Riddle bilang Diam loh saya dulu Disiplin di belakang Padahal saya yakin Masih bisa nguber Kan itu Penalty pertama Saya heading Yang menit awal-awal Itu udah ambil firman Saya heading Kena tangan dia Itu Wolfgang sama Riddle Langsung Suruh Mudur Mudur Padahal Hati pengen Karena itu main dengan Dua back aja kan Dua back Center back kan Jadi Satu maju Sisa satu ya Riddle juga pikir Surahkan balik Tapi ya kalau Nggak ngotot Gimana ini final Gimana saya Pelatih Ya itu makanya Saya bilang Yang bisa ngerubah saya Riddle Kalau di klub Mau jumpa maju aja Buat masa bodo Tapi kalau Cetagol menang Ini mana-mana Karena kalah satu Dua sama aja Dan final Turnangan lagi Cuman ini tim nasional Gak bisa salah-salah Satu Indonesia Satu Indonesia Oke Kita juga sudah bilang Ke netizen Bahwa Kep akan datang Kesini Kita sudah kumpulin Pertanyaan-pertanyaan Netizen dari SSB Sobat Sporty Bertanya Ini dari Whatsappnya Sobat Sporty Jadi yang mau gabung Ke Whatsapp Sobat Sporty Bisa di Deskripsi Kita sudah ada 3000 anggota Kita mau bikin party Terakhir kita bikin party Mereka aja ketipu Ada dari Ahmad Denes KAK Kapten Hamka Kenapa tidak ajak KAK Samsul Khairuddin Kalau ada project Di dunia sepak bola Katanya saudara Nah Ini kalian biar tau Jadi Kalian biar tau Saya gak pernah menutupi Karakter Samsul Khairuddin ini Hanya saya yang bisa nebak Orang lain gak bisa nebak Hanya saya Karena saya Tau Isi dalamnya Samsul Khairuddin Seperti apa Tunggu dia yang ngajak saya Baru saya akan buat Tapi kalau saya ngajak Sudah 5 kali ditolak Memang ditolak ya Dengan alasan Entah apa-apa Saya bilang Saya ini saudaramu Nah kan Main lulu sama saya Tunggu oke 2 minggu Saya persiapan 2 minggu saya tuh Nggak ada kabar Saya bilang Kau betul-betul Sampai 5 kali tuh Waktu juga Sempet tawaran Dimana Dia gak mau Padahal Pemilik ini sudah mau Sama dia Nggak jadi saya yang kena marah Saya bilang Cukup sudah 5 kali Nggak kenap Tunggu kok saja yang panggil saya Jadi Apalagi sekarang juga Samsul sudah Menjadi pelatih di Makassar banyak Sudah dia kadang latih Liga 3 Cuma Nggak pernah lolos Kasihan Lalu lolos ya Di mana-mana lolos Jadi Sebagai pemain Sebagai pelatih 2 kali Kasihan Nggak pernah lolos Kira-kira kalau abang jadi Mungkin asistennya saya Lolos dia Kalau asisten Masih saya lolos dia Karena dia tegang Saya bikin cair Samson itu hasilnya tegang Nggak bisa disenggol sama orang lain Masa saya boleh Kira-kira Misalnya Apa namanya Abang fix jadi manager Fix jadi manager Sudah tidak setengah-setengah Jadi pemain Akan mendatangkan pelatih Samsul Herodin Dia asisten manager Oh tidak Jangan pelatih Saya marahnya Pecat terus Mungkin pelatihnya Sul Ghibli Pelatih Sul Ghibli Punya ini ya 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 saya lebih tahu Karakter teman-teman saya Kalau Samsul Kalau saya manager Kalau asisten manager Buat kita ketah-ketah pemain aja Biar Sul yang adik Capsul yang pelatih Asisten pelatih Asisten pelatih Arasid Bakri Udah ini VSM Asal ini Tapi kalau dari Ini Udah visionernya udah dari atas Udah bukan Visioner ke Pemain Oh iya Udah pelatih Ini Tidak semuanya Makassar Contoh Ya saya Saya selalu Yang penting Lettingan saya dulu Dalam arti Bisa tahu karakter ya Mau dari manapun Saya akan bawa Karena saya tahu ini Bakal bagus nih Contoh Naswa Ya kan Nurkholis Bes Saya bawa di Rans Ya kan Terus di Bekasi Saya bawa Akbar Sandi Firmansa Di Suhendra Jadi pelatih-pelatih Mereka harus dimunculkan Walaupun jadi asisten dulu Untuk belajar terus Bukan hanya Gang Makassar Gang Makassar Tapi yang pertama Saya panggil selalu Samsul Itu ditolak terus Ya ya Ditolak Oke Oke selanjutnya Dari Edkur Instagramnya Samifu Ini Sporter PSM sejati Oh di PSM nih Bagi sendol jepit terus Mana-mana Tapi dimana PSM ya ada dia nih Pertanyaannya Apa alasannya Sejak usia muda Merantem meninggalkan tim Gotekinahiran Nah Ya saya bilang tadi Takdir Tidak ada yang bisa Melalui Tapi kenapa berani Untuk luar Berani ya Karena saya Saya dari awal itu Dari Makassar Surabaya Saya sudah didedik Untuk menyendiri Jadi ke SSB itu Di umur 12-13 tahun Di Surabaya Naik bis sendiri Dari menanggal Ke mana Ke Darmo itu Naik bis sendiri Keadaan jalan kaki Jadi sudah terbiasa Karena saya Bergaul Yang saya bilang tadi Bisa Beberapa bahasa Bisa masuk Jadi saya Kecil itu Memang jarang di rumah Di Di Makassar itu Cerita Itu saya lorong Dari sekian Banyak rumah Itu sudah saya Tempat tidur Tempat Tempat Seluruh rumah Yang ada di lorong Saya itu waktu kecil Karena main disini Tidur disitu Semua rumah itu Sudah pernah Sampai saya di Surabaya Tidur di masjid Dicari orang tua Dimana anak gue Di masjid tidur Sama remaja masjid Apa gak ada Cita-cita jadi Mentri sosial Masuk gorong-gorong Masuk lorong Gorong-gorong Tidur di semua rumah Di masjid Lihat Renovasi Kan di rumah Rumah ini Kalau yang di Makassar Ini Jalan Buru Sini Pelabuhan Oh Perak Bukan yang di Makassar Oh di Makassar Ini Pelabuhan Sini kan karabusi Ini pasar Pasar sentral Terminal juga Bergaul Jadi semua saya Orang pasar saya bergaul Terminal orang Pelabuhan Juga saya tahu Kadang dompet ada dimana Dimana Jadi semua Jadi Jadi kalau saya ke Makassar Yang teman-teman saya Itu orang-orang yang Kayak begitu Jadi saya tahu Jadi saya suka bergaul Di Surabaya pun Saya di Tanjung Perak Tapi itu Mungkin juga Karena yang nawar Surabaya Persebaya kan Kalau Ya waktu itu Meninggalkan Kota Kelahiran Ini meninggalkan Masih ikut Bapak kan Iya iya Maksudnya waktu Ini kan pertanyaan dia Kenapa Bisa meninggalkan Kota Kelahiran Dari usia muda kan Ketika main di Persebaya itu Nah itu mungkin Tawarannya juga Karena Persebaya Kalau tawaran Tim lain Yang kotanya Abang tidak tahu Abang akan pergi Nah jadi Yang saya kembali awal itu Pikiran saya Karena pernah tinggal di Surabaya Iya makanya Karena itu kan Nah kapan saya bisa main Persebaya Ada tawaran Tapi kalau bukan Persebaya yang tawar Waktu itu Masih tidak tahu Karena tim besar kan Dulu hanya PSM Persebaya Persib Persija Yang orang kita Junior yang tahu nih kan Sama Asabab Iya Berarti belum tentu ya Belum tentu Meninggalkan PSM Kalau bukan Persebaya Belum tentu Karena PSM Mungkin saya tidak tahu Dimana daerahnya Itu Saya baru merantau Karena Surabaya Saya sudah pernah merantau Saya tahu kotanya Oh Surabaya seperti ini Oke Ada dari Ajis Tiara dan Ajis Kenapa seorang Hamka Hamzah Tidak dipanggil Untuk AFF 2007 AFF 2008 Atau AFC 2007 Tapi baru dipanggil kembali Pada AFF 2010 Setelah AFF 2004 Padahal lagi Hebat-Hebatnya Nah ini banyak orang Sudah tahu nih Ini ribu tahun pelatih Jadi saya bilang Saya ini Orang tidak bisa Apa Tidak pernah Bukan tidak pernah Apa ya Saya bilang Saya big boy Oke Jadi kalau ada salah-salah sedikit Saya tinggal Ini Ini 2000 Kenapa saya tidak pernah Dipanggil Sea Game Pasti ada kejadian Sebelumnya 2007 AFF bukan AFF bukan Pial Asia Pial Asia Kalau 2007 nih Kalau Pial Asia 2007 ini Saya dijanjikan Kolet Karena dia mau pakai Pemain belakang Tinggi-tinggi Akhirnya saya digeser Ke B kiri Ini awal cerita nih Biar saya tahu Jadi di tengah itu Sudah ada Karis Ada Ricardo bahkan Ditaruh B kanan Iya Karena dia mau tinggi Oke Saya ikutin Uji coba Uji coba Saya tidak main-main Tapi saya ditaruh Di kiri-kiri Udah maksimal Sampai ada Roberto Carlos Siapa pake Saya disabarin Saya Bukan Rasanya Itu Uji coba Padahal ada Kak Erol Iya Iya dong Uji coba Uji coba Saya tidak pernah main Saya datangilah Almarhum itu ada Manajernya Pak Andi Darussalam Pak Samsudin Umar Asisten pelatih Sama Coach Collib Kut Ijin Saya sepertinya Tidak mau Ikut Piala Asia Kenapa Tidak mau masuk Tidak Saya uji coba Kata Dipasen di bag kiri Terus uji coba Saya tidak pernah main Tenang Lawan Hongkong nanti Cek-cek di berita Tidak ada ini lawan Hongkong Hongkong Mari saya bilang Saya tidak mau Ikut Kan ada lawan Hongkong Yang bawa sepatah Itu Bukan lawan Hongkong Lawan Itu Itu Hongkong Sebelum Itu uji coba Lawan Taiwan Kalau tidak salah Eh lawan Hongkong Saya disuruh main Nah disuruh main Tapi tidak dikasih pakaian Kan dia jadi Lawan Hongkong Kamu main Kan dua kali uji coba Lawan Hongkong dua main Wah ini Pasti intinya Pasti Tidak dikasih pakaian Disitulah saya Baru protes Habis itu saya datang Ada pasam Ada collab Saya bilang Good Kalau saya ditaruh Bekiri Terus tidak dikasih main Percuma Ada yang lebih bagus Dari saya Kak Erol Mending saya kasih kembali Ke posisi Tengah Katanya pelatih Sudah terlambat Lah kenapa Tidak dari awal Biar saya bersaing Sama mereka ini Saya bisa kok bersaing Sama mereka Daripada harus dipaksa Di kiri Tengah saya tidak main Disitu ada kakak Erol Yang lebih bagus dari saya Akhirnya Maya Adi kan Yang dikasih itu Terus Amka Sudah Saya tidak mau ikut Akhirnya dicoret Jadi saya itu Sebenarnya Paling lama tim nasional Saya Kalau mau Kalau mau lama Nah serius saya itu Di 2010 itu Ketika Alfred Alfred itu Iya 2008 Pelatihnya siapa ya Setelah Kolef Membendol Membendol juga Membendol itu Mungkin ada Satu Satu Kejadiannya Persija Persita Itu hari kayaknya Menurut saya Saya masih ingat Gara-gara saya itu Dapat Dapat penalti Apa Persija itu Mungkin disitu Sampai emosi kan dulu Ada sempat ribut Persija Persita Sama Peter Witt juga ribut kan Anaknya Itu FF2006 Anaknya FF2006 itu Kenapa Jadi kan awalnya Peter Witt yang latih Tau-tau anaknya Jadi asisten berikutnya Nah anaknya ini merasa dia Memang ilmunya lebih tinggi Dari Peter Witt Dia Licensinya Cuman Ada yang kejadian Ya Pokoknya selalu ada kejadian Bola 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 Dalam latihan Tiga rompi Ini Yang jadi Rompi biru Rompinya Maman nih Berarti kan saya main Sama yang rompi satunya Nah disini saya minta Dia suruh press Lah press bagaimana Saya bukan yang jaga Kamu melakukan Ini bukan yang jaga kok Yang jaga ini Ngapain saya press Saya harus minta dong Wah ngoce-ngoce Saya bilang Kalau kau sudah ada pemain Jangan marah-marah sama saya Kalau sudah ada pilihanmu Jangan kau Pilih yang Apa Bikin Bikin gara-gara Nggak masuk akal Sampai semua bilang Wah Itu kan Yang jadi kan tadi Tim biru Kenapa kau disuruh press Sudah Ya sudah Ya sudah Nggak apa-apa Keluar Keluar saja Habis itu Dipanggil lagi Dipanggil lagi Almarhum itu Darussalman Masih manajer terus Kak bagaimana Kenapa Wah nggak bisa Jadi masa dia cari Gara-gara terus Kayaknya dia sengaja Nggak mau pakai saya Kembali dulu Kembali lagi kan Ke Bandung Berita Kok masih mau Saya nggak mau Apa ini Apa Pelatih Pilih kasih Makanya dulu Tim nasi itu Itu aja pemainnya Banyaknya ribut Pada akhirnya Di ujung-ujungnya Dipecat setelah FF 2006 Gagal Akhirnya Pelasinya Dicari pelatih Sudah pernah kan Collab lah Sama Budi Gold Juga ribut Sama bos Pada akhirnya ribut Tapi Collab tuh Mentalnya Saya akui Kalau Peter Witt Waktu Peter Witt Bukan anaknya Itu anaknya Yang bikin masalah Bukan Peternya Peter Yang bermasalah dengan banyak pemain Termasuk Boas juga Ya itu anaknya Karena sudah masuk Jadi asisten Setelah Collab masuk Baru pemain-pemain ini Mau kembali ke timnas semua Jadi kalau Kamu itu berani ya Kalau gitu-gitu Ya karena Ya apa yang saya bilang Kalau kita bukan salah kok Kita benar Ya walaupun Apa Pahit Kalau saya mau Yang namanya Apa Kasarannya Penjilan Awet saya di timnas Oke berikutnya Dari Andi Universe Selama berkarir Dan jadi kapten Siapa pemain paling bandel Susah diatur Siapa Nah Selain saya sih Ada satu Ya kan ini abang yang atur Masa bakal atur Lu sendiri Mau wajib Selain apa Ada yang abang atur Paling susah Paling susah Birjut Birjut Birbir kejut Alvin tuh salah mau Gandong Gandong Sante gandong Kenapa kakak Alvin Kenapa kakak Alvin Dia mau minta dirubah Ya kan Tapi gak mau berubah Bayangin tuh Dia bilang Bus Berubah kan saya Sipat BCD Iya Tapi dia gak mau berubah Nah itu susah kan saya Sampai saya makin maik Saya pukul-pukul Gak bisa berubah-berubah Tapi pelan-pelan Pelan-pelan Gak juga berubah Sudah segala cara ya Segala cara Mungkin dengan Eh gak juga Balaupun bertambah Masih saya Saya pantau-pantau Masih aja Sudah 31 Iya masih aja 30 atau 31 Tapi bukan kelakuan yang negatif Iya Bukan kelakuan negatif Yang saya bilang tadi Gak mau mendengar Kalau yang negatif Mungkin udah lama Ditinggalkan kan Iya Ini yang Betul-betul bandel Baik gue yang Semaunya Gak mau mendengar Nah itu Ada di Alvin Tapi itu gak asyik Itu gak asyik Untuk pertemuan bukan pekerjaan ya Untuk di luar Tapi kalau untuk suruh kejar Orang Wah dikejar Itu kenapa Saya selalu ambil pemain-pemain Seperti itu kan Ingin bermain Sama-sama mereka Karena Woy Udah gak ajarin 100% ya Maksudnya di lapangan itu Kasih kita segalanya Itulah Jadi saya kalau pilih Pemain Pemain sama pelatih itu Melihatnya itu Jadi strategi juga bisa di alat Oh itu punya jiwa Gak mau kalah kan Iya Cuman yang gak bisa di Aduh Terus dirjet Biar kejut ya Terus dirjet Kalau Diego Masih kedengerin bang Diego masih 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 kalau Diego Diego masih Masih kalau Lurio Ini begini-begini Siap kayak Kalau ini betul-betul Gak bisa Wih Kau bagaimana Hans Saya sudah rindu ya Alvin Alvin Mana hati Samson Harus ini General Uruguas ini Tidak dengar Apalagi Indonesia General Dipukul Oke Terima kasih banyak Sudah Akhirnya datang Kita sudah senang sekali Kita dua jam bahkan Berbagi cerita Sepanjang Karirnya Semoga sukses Terus Sama-sama Terima kasihnya Masih lanjut ya Musim depan Musim depan Liga 2 Liga 2 Masih Liga 2 Semoga sukses Kedepan Semoga punya club di Indonesia Amin Bareng kita Cari investor Oh gampang Gampang Bos Arthur Gimana kita beli persipura Ayo sudah ada ini Sudah ada persik Jangan Kita sudah bilang Dia menangis Persipura Dekerasi Bila kita beli saja Kalau begitu Gampang Bisa Tapi kita jadikan Bos presiden klub Bagus ya Persipura harus naik Harus kembali lagi Harus kembali Bukan tepat Nanti bersaing Dengan persipura Amin Bisa-bisa sama-sama Iya bisa Bisa sama-sama Bisa sama-sama Oh satu paket Kita juga ada oleh-oleh Untuk Camp Hamka Waduh Siap Nah Wah ini pas lagi Cedera-cedera ini Iya Ini pas gebuk-gebuknya kan 23 Indonesia Hamka Hamza 100 Kapten 40 Bengal 80 Areal duel Tidak terhingga Persahabatan Samshul 30 Loyalitas 30 ya 30 30 30 Iya ini Pindah-pindah Satu tahun Satu tahun Satu tahun Seribu Abang Abangnya Samsir Abangnya Siapa Alvin Abang semua abang Sampai Sampai-sampai Sampai-sampai Yang Silahkan cap Ditaruh tangan Nanti kita Pasang disini Ini terakhir saya timtas nih Iya Waduh Dimana nih Memas-memas Dibu tanya Ini tanda tangan saya paling jelek Bati Sisa kurang Ini Siapa Samsul Herudin Iya Datangin lah Dari Samsul Awas kalau kau Tak datang Ya Licensi Mau nanti Tidak lolos Dari B Siap Terima kasih Sekali lagi Salam buat keluarga Di Makassar Maupun yang ada di Jakarta Salam ke sini teman-teman Saya Mabut Alkitari Pamit Saya Ripan Pradipta Juga pamit Berikan tepuk tangan Sekali lagi Untuk The One and Only Kebhamta Hamza Terima kasih